Di bawah pengawasan Devoring Demon Eyes, Longchen menghindari bertemu orang dan langsung pergi ke pusat kota baja. Semakin dekat dia kesana, semakin jelas peta prasasti Dewa Beladiri di mata Longchen. Arah Longchen saat ini seharusnya adalah bagian belakang peta prasasti Dewa Beladiri. Pandangannya melewati bangunan baja yang berat dan mendarat di peta prasasti Dewa Beladiri. Peta prasasti Dewa Beladiri seperti batu tulis hitam besar. Itu berkarat dan penuh dengan tanda waktu. Gelombang cahaya hitam mengalir di atasnya. Karena itu adalah bagian belakang, Longchen tidak dapat melihat apa yang istimewa dari peta prasasti Dewa Beladiri. Satu-satunya hal yang mengejutkan Longchen adalah perasaan kuno di atasnya dan aura yang dimiliki oleh seni Beladiri. Bahkan jika dia tidak melihat ke depan, kekuatan spiritual yang kuat di peta prasasti Dewa Beladiri menyebabkan dampak spiritual yang kuat pada Longchen. Longchen punya firasat bahwa jika dia bisa mendapatkan peta prasasti Dewa Beladiri, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Sekarang dia hanya berada di level keempat alam Beladiri bumi. Dibandingkan dengan yang lain, dia benar-benar terlalu lemah. Namun, ada seseorang di tingkat ketujuh alam Beladiri bumi yang menjaganya. Bagaimana Longchen bisa mendapatkan peta prasasti Dewa Beladiri? Tingkat ketujuh alam Beladiri bumi bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Longchen segera mendekat. Pada saat itu, masih ada sekitar 300 meter antara peta prasasti Dewa Beladiri dan Longchen tidak bisa maju. Di depannya, setidaknya ada 30 orang dari klan Feng yang ditempatkan di sana. Sebagian besar dari mereka berada di tingkat ketujuh alam Beladiri bumi, dan paling sedikit berada di tingkat keenam alam Beladiri bumi. Mereka semua berada dalam bidang penglihatan mata setan pemakan milik Longchen. Longchen memperkirakan bahwa di antara sembilan klan, mereka yang bisa datang ke sini setidaknya berada di level keenam alam Beladiri bumi. Level ketujuh alam Beladiri bumi adalah kekuatan yang relatif kuat. Mereka yang berada di atas level kedelapan alam Beladiri bumi sudah dianggap kuat. Lagi pula, semakin tinggi levelnya, semakin besar kesenjangan antara setiap level. Mereka semua berasal dari klan Feng. Klan Feng menetapkan batas sejauh 300 meter dari peta prasasti Dewa Beladiri. Orang-orang yang bukan dari klan Feng tidak dapat mendekatinya. Jika tidak, mereka akan terbunuh. Jarak 300 meter itu berada dalam persepsi mereka. Bahkan jika Longchen tidak membunuh Feng Shuan, dia akan terbunuh jika dia mendekat. Bersembunyi diam-diam di sudut yang tidak mencolok, Longchen menggunakan mata iblis pemakan rohnya untuk menilai mereka. Akhirnya, dia menemukan aura yang familiar pada salah satu dari mereka. Itu benar, dialah yang membunuh Shaoyu. Longchen dengan tegas mengingat posisi orang ini dalam benaknya, tetapi dia bersembunyi di tengah begitu banyak orang, jadi Longchen tidak punya cara untuk membunuhnya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menunggu pihak lain keluar sendiri. Dia hanya bisa menunggu sampai dia kehabisan tenaga. Longchen tidak tahu apakah dia akan memiliki kesempatan atau tidak. Saat itu, Longchen diam-diam pergi ke depan Prasasti Dewa Beladiri. Memanfaatkan waktu ini, dia akhirnya bisa melihat dengan saksama Prasasti Dewa Beladiri. Prasasti Dewa Beladiri berwarna hitam seluruhnya. Tingginya lebih dari 30 meter dan lebarnya lebih dari 10 meter. Orang-orang dari klan Feng sangat kecil dibandingkan dengannya. Prasasti Dewa Beladiri seharusnya jatuh dari langit karena Longchen melihat bahwa bagian bawah Prasasti Dewa Beladiri, Prasasti Dewa Beladiri telah langsung menembus bangunan baja yang tinggi. Prasasti itu langsung menghancurkan bangunan itu dan kemudian menembus tanah baja dalam-dalam. Sesampainya di depan peta Prasasti Dewa Beladiri, mata Longchen dengan cepat tertarik oleh peta Prasasti Dewa Beladiri. Pada peta Prasasti Dewa Beladiri, terdapat total lebih dari 10 baris kata. Setiap kata berukuran sebesar kepala manusia. Kata-kata ini diukir secara langsung. Kata-kata itu seperti naga terbang dan burung phoenix yang menari. Kata-kata itu cukup kuno. Banyak kata yang digunakan sejak lama. Longchen tidak tahu apa itu, tetapi itu tidak penting. Dia hanya meliriknya dan kata-kata itu terukir dalam di benaknya. Dilihat dari kata-katanya, itu hanyalah sebuah artikel yang menggambarkan sungai dan gunung yang megah. Tidak ada sesuatu yang ajaib tentangnya. Namun, untuk beberapa alasan, Longchen sangat tertarik padanya. Dia tidak bisa kembali sadar untuk sementara waktu. Apa yang begitu ajaib tentang peta prasasti dewa perang ini? Itu sama dengan segel kehancuran. Bisakah itu dipahami? Longchen berpikir sendiri. Dia melihatnya selama lebih dari 2 jam, dan matanya sedikit lelah. Diagram prasasti dewa bela diri memancarkan aura kuno, serta kekuatan yang dapat membuat darah seseorang mendidih. Secara bertahap, Longchen menyadari bahwa kata-kata hitam itu sebenarnya berputar-putar. Dia tahu bahwa itu berputar-putar di matanya. Di mata orang lain, mungkin itu sama seperti sebelumnya. Longchen mengerti bahwa ada ambang batas untuk memahami peta prasasti dewa bela diri. Tidak semua orang bisa memahaminya. Setidaknya, seseorang harus memiliki kekuatan alam bela diri bumi. Semakin cepat seseorang dapat melihat petunjuk dari peta prasasti dewa bela diri, semakin besar potensinya. Longchen menghabiskan waktu 2 jam sebelum peta prasasti dewa bela diri akhirnya berubah. Dia tidak tahu seberapa kuat dirinya. Namun, di antara para prajurit klan Feng yang mengelilingi peta prasasti dewa bela diri, ada beberapa orang yang diam-diam mengamati. Dari mata mereka, dapat dilihat bahwa tidak ada dari mereka yang dapat memasuki keadaan tanpa pamrih seperti yang dimiliki Longchen. Kata-kata itu berubah untuk pertama kalinya. Kali berikutnya Longchen mengamatinya, waktu yang dibutuhkannya untuk memasuki negara itu jauh lebih singkat. Di dunia Longchen, bangunan baja di sekitarnya dan orang-orang dari klan Feng semuanya menghilang. Satu-satunya yang tersisa adalah prasasti dewa bela diri kuno di depannya. Prasasti dewa bela diri tingginya lebih dari 30 meter. Namun, di mata Longchen, seluruh dunia hanya tersisa dengan prasasti dewa bela diri. Peta prasasti dewa bela diri tingginya lebih dari seribu mil. Peta itu menyentuh langit dan menutupi matahari. Di depan prasasti dewa bela diri, Longchen sekecil semut. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menatap prasasti dewa bela diri dengan kagum. Ledakan. Di depan Longchen, kata-kata pada peta prasasti dewa bela diri berubah dengan cepat. Kata-kata itu terpelintir menjadi segmen-segmen garis. Kemudian, segmen-segmen garis ini menggeliat dan menyatu. Di mata Longchen, kata-kata ini secara bertahap mengembun menjadi sosok manusia. Sosok manusia ini bagaikan bayangan yang terperangkap dalam peta prasasti dewa bela diri. Awalnya, sosok itu tidak bergerak sama sekali. Sementara Longchen menunggu dengan cemas, sosok itu akhirnya bergerak. Seperti yang diharapkan Longchen, sosok manusia ini sebenarnya sedang berlatih teknik tinju. Teknik tinju itu adalah teknik tinju bela diri bumi di depannya. Namun, perasaan teknik tinju bela diri bumi yang dilakukan oleh sosok manusia ini sama sekali berbeda dari milik Longchen. Bahkan sedikit berbeda dari milik orang lain. Gerakannya masih sama, tetapi perasaan teknik tinjunya sangat berbeda. Setidaknya, dibandingkan dengan Longchen sendiri, itu jauh lebih kuat. Dibandingkan dengannya, Longchen merasa seperti orang kerdil. Begitu teknik tinju bela diri bumi milik sosok itu terungkap, Longchen benar-benar tenggelam dalam irama ajaib ini. Dimulai dari level pertama alam bela diri bumi, menyaksikan teknik tinju sosok itu, dia hampir dapat menggali beberapa hal yang tidak diperhatikan Longchen sebelumnya. Dia merasa seperti orang yang belum mencapai alam bela diri bumi dan harus mulai belajar dari level pertama alam bela diri bumi. Dalam proses belajar lagi, banyak hal yang terlewatkan olehnya berhasil dibuat. Jalan seni bela diri itu sangat misterius. Apa yang Longchen temui sekarang hanyalah sebagian kecil darinya. Latihan teknik tinju sosok itu memberi Longchen banyak pencerahan. Tepat ketika teknik tinju sosok itu berkembang ke tingkat keempat alam bela diri bumi, Longchen hendak menyambut pencerahan baru. Tiba-tiba, ada perasaan bahaya ekstrim yang menyelimuti Longchen. Longchen segera terbangun darinya. Baru saja, dia benar-benar tenggelam dalam peta prasasti dewa bela diri dan melupakan situasi di sekitarnya. Setelah bangun, dia begitu takut hingga berkeringat dingin. Di tempat yang berbahaya seperti itu, dia benar-benar tenggelam dalam kultivasi. Jika dia ketahuan, itu akan merepotkan. Setelah bangun, dia menghela nafas lega dan mendapati bahwa dia tidak ketahuan. Alasan mengapa dia baru saja bangun adalah karena di kota baja ini, ada orang baru yang datang. Selain itu, mereka adalah yang terkuat di antara yang kuat. Tanpa berkata apa-apa, Longchen langsung bersembunyi jauh dari prasasti dewa bela diri dan berbaur dengan praktisi bela diri biasa lainnya. Para praktisi bela diri biasa itu datang ke sini terutama untuk mencari perlindungan. Namun, sekarang prasasti dewa bela diri sedang dalam masalah di tempat ini, mereka juga datang untuk ikut bersenang-senang. Mereka menatapnya dari kejauhan. Namun, meskipun mereka mengutuk dalam hati, mereka tidak mendekatinya. Bagaimanapun juga, gengsi klan Feng masih cukup mengerikan. Longchen bersembunyi di sudut dan dengan patuh menatap kedua orang yang terbang dari Cakrawala. Mereka dengan cepat tiba di langit di atas kota emas hitam dan perlahan mendarat di dekat peta prasasti dewa bela diri. Mereka adalah dua orang wanita. Wanita yang memimpin tampak sangat muda dan mengenakan gaun hijau muda. Wajahnya ditutupi kerudung putih. Meskipun dipisahkan oleh kerudung, tetap saja ada aura tegas dan dingin yang terpancar dari wajahnya. Di belakangnya ada seorang wanita bergaun ungu. Ekspresinya tenang dan senyumnya anggun. Tidak jelas berapa usianya, tetapi usianya tampaknya kurang dari 30 tahun. Wanita ini tidak mengenakan kerudung, dan tubuhnya montok. Seluruh tubuhnya dipenuhi pesona dewasa, dan tubuhnya yang bulat menarik banyak tatapan. Wanita bergaun ungu itu seharusnya berusia lebih dari 30 tahun. Bukan masalah besar baginya untuk memiliki kekuatan seperti itu. Namun, gadis muda itu sangat muda tetapi kekuatannya sangat mengerikan. Dia pastilah eksistensi setingkat tuan muda klan Shen. Gadis muda ini berasal dari klan Feng. Mungkinkah dia seorang jenius muda dari klan Feng? Long Chen bingung. Tepat saat dia kebingungan, beberapa orang di sebelahnya berdiskusi. Kalau tidak salah, dia adalah putri legendaris klan Feng, Feng Zilin, yang memiliki 17 vena angin surgawi. Itu pasti dia. Yang di sebelahnya adalah tamu kuat dari klan Feng. Namanya Suenu. Keduanya sangat kuat. Kudengar mereka berdua berada di tingkat ke-8 alam bela diri bumi atau lebih tinggi, terutama Feng Zilin. Dia memiliki banyak sumber daya klan Feng, termasuk keterampilan bertarung, obat-obatan spiritual, dan sebagainya. Semuanya adalah yang terbaik. Selain itu, dia memiliki banyak keterampilan rahasia. Aku khawatir dia tak terkalahkan di tingkat ke-8 alam bela diri bumi. 702. Wajah semua orang dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Meskipun harta karun itu tidak ditakdirkan menjadi milik mereka, hati mereka tetap bergetar ketika melihat harta karun yang begitu berharga diambil begitu saja. Kudengar Feng Zilin sudah bertunangan dengan tuan muda klan Shen, Wu Guangyu. Mungkin mereka akan menikah setelah meninggalkan pemakaman primordial. Dalam silsila angin ilahi, mereka adalah ahli muda terbaik. Kombinasi ini adalah jodoh yang ditakdirkan. Iya, dengan kekuatan dan status seperti itu, bahkan kecantikannya pun tak tertandingi. Dia seharusnya disandingkan dengan pria yang selevel, atau bahkan lebih baik. Di generasi muda, aku khawatir hanya tuan muda klan Shen yang cocok untuknya. Ketika semua orang mendiskusikan hal ini, Long Chen mendengarkan dengan saksama. Feng Zilin. Long Chen mengingat nama ini di dalam hatinya. Jadi dia tunangan Wu Guangyu. Sungguh kebetulan. Tapi wanita ini terlalu kuat. Aku bukan lawannya. Dia menginginkan peta monumen dewa bela diri. Mungkinkah aku tidak ditakdirkan untuk mendapatkannya? Harta karun yang sangat berharga yang bahkan bisa menjadi kesempatan baginya untuk bangkit kembali telah direnggut oleh Feng Zilin. Hati Long Chen menjadi kacau dan dia tidak mau menerimanya. Long Chen tahu tentang cincin penyimpanan. Itu adalah benda yang memiliki ruang lebih besar daripada kantong kosmos. Bahan cincin penyimpanan jauh lebih kokoh daripada kantong kosmos. Serangan normal tidak akan dapat merusak cincin penyimpanan. Selain itu, cincin penyimpanan memiliki fungsi mengenali pemiliknya melalui darah. Itu dianggap sebagai harta karun. Tentu saja, tidak banyak cincin penyimpanan. Setidaknya, Long Chen belum melihatnya. Ruang di alam Taiksu Long Chen telah meningkat seiring dengan kekuatannya. Setidaknya, itu lebih besar dari cincin penyimpanan biasa. Peta Monumen Dewa Beladiri sepenuhnya ditempatkan ke alam Taiksu oleh Long Chen. Namun, dia tidak tahu berat peta Monumen Dewa Beladiri. Jika terlalu berat, butuh waktu bagi Long Chen untuk memasukkannya. Bagaimanapun, itu sepenuhnya dimasukkan ke dalam tanah. Long Chen tidak yakin apakah dia memiliki kekuatan untuk mengeluarkan peta Monumen Dewa Beladiri, jadi dia tidak berani bertindak gegabuh. Setelah Feng Zilin datang, dia tidak berani bertindak gegabuh. Seperti prajurit lainnya, tatapan Long Chen jatuh pada Feng Zilin. Gadis legendaris ini tampak sangat sombong. Dia hanya memperhatikan Prasasti Dewa Beladiri. Sedangkan untuk yang lainnya, dia bahkan tidak melirik mereka sedikitpun. Feng Zilin baru berhenti ketika dia berada 10 meter dari diagram Prasasti Dewa Beladiri. Dia mengangkat kepalanya dan melihat diagram Prasasti Dewa Beladiri yang besar. Bibir merah mudanya yang lembut sedikit melengkung saat dia berkata, diagram Prasasti Dewa Beladiri ya. Sungguh hal yang menarik. Nona muda, demi menghindari penundaan yang tidak perlu, letakkan diagram tablet Dewa Beladiri ini ke dalam cincin spasialmu terlebih dahulu. Pemakaman purba bukanlah tempat yang baik, wanita di dekatnya yang mengenakan gaun ungu tersenyum lembut saat berbicara. Tidak usah terburu-buru. Biar saya lihat dulu apa istimewanya benda ini. Sambil berbicara, dia berjalan ke tablet Dewa Beladiri dan mengulurkan jari-jarinya yang ramping, putih, dan berisi. Dia dengan lembut membelai tablet Dewa Beladiri yang berwarna hitam. Jari-jarinya mengusap kata-kata itu satu per satu. Pada akhirnya, dia sedikit mengernyit. Itu benar-benar suatu hal yang misterius, sambil berbicara, dia tersenyum tipis dan minggir. Tablet Dewa Beladiri ditinggalkan oleh seorang ahli alam surga. Setidaknya alam surga tingkat ketiga. Wajar saja jika Anda tidak langsung memahaminya. Tablet Dewa Beladiri turun dari langit dan sepertiganya telah tenggelam ke dalam tanah logam. Jika Anda ingin meletakkan tablet Dewa Beladiri ke dalam cincin spasial Anda, Anda harus menariknya keluar dari tanah. Serahkan itu kepada saya. Terima kasih, Bibi Sui. Feng Zilin tidak menolak dan langsung mengatakannya. Dapat dilihat bahwa dia tidak sopan terhadap Bibi Sui. Jika dia benar-benar seorang tetua, dia mungkin akan melakukannya sendiri. Sama sekali tidak masalah. Bibi Sui tersenyum manis. Setelah berbicara, dia berjalan melewati Feng Zilin dan tiba di depan tablet Dewa Beladiri. Tubuhnya menempel erat pada tablet Dewa Beladiri, dan wanita berpakaian umu itu diam-diam mencoba beberapa saat. Pada akhirnya, dia membuka tangannya dan meletakkannya di tablet Dewa Beladiri. Jari-jarinya yang cantik memiliki dampak visual yang kuat pada tablet batu hitam itu. Tak lama kemudian, energi sejati pada tubuh wanita berpakaian umu itu dengan cepat melonjak dan semuanya mengalir ke titik-titik akupuntur di telapak tangannya. Kekuatan biru es melonjak keluar dari tangannya dan semuanya mengalir ke tablet Dewa Beladiri. Tablet Dewa Beladiri itu tersedot erat. Ke atas. Baru setelah mendengus pelan, wanita berpakaian umu itu mulai benar-benar menggunakan kekuatannya. Meskipun dia mengangkat benda berat, gerakan dan ekspresinya sangat elegan. Tablet Dewa Beladiri tertancap di tanah. Selama dia melonggarkannya, aku mungkin bisa menaruhnya di dalam cincin itu. Jantung longchen berdebar kencang. Pada saat diagram tablet Dewa Beladiri mengendur, aku menggunakan blut escape dan berteleportasi ke diagram tablet Dewa Beladiri. Kurasa aku masih bisa mengendalikan jarak 300 meter. Kemudian, aku meletakkan diagram tablet Dewa Beladiri ke alam taiksu dan menggunakan blut escape untuk pergi. Metode ini tampaknya sedikit berisiko. Longchen berpikir dengan hati-hati. Ada dua pendekar di tingkat kedelapan alam Beladiri bumi. Jika dia ingin memanfaatkan mereka, itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Namun, di tengah bahaya, Longchen memahaminya. Tetap rasasti Dewa Beladiri sangat penting baginya, jadi dia ingin mencobanya. Dia tidak akan mati juga. Jika rencananya gagal, dia harus menggunakan pengorbanan darah. Meskipun dia tidak tahu apa hasilnya, itu lebih baik daripada mati di tempat. Pembalikan waktu, pengorbanan darah, kekuatan magis yang dahsyat ini membuat Longchen seperti kecoa yang tidak pernah mati. Pada saat itu, Longchen sudah menahan nafas. Dia sudah bisa merasakan bahwa di bawah kekuatan besar wanita berpakaian umu itu, tablet Dewa Beladiri perlahan-lahan mengendur. Ketika benar-benar mengendur, Feng Zilin akan bisa memasukkannya ke dalam ring. Pada saat itu, gadis bernama Feng Zilin itu sudah mengangkat lengannya. Di jarinya, ada sebuah cincin hitam. Cincin itu memiliki beberapa pola yang indah dan sebuah permata hitam bertatahkan padanya. Di dalam permata itu, sebenarnya ada ruang ajaib di dalam cincin itu. Cincin itu sepenuhnya dapat menampung tablet Dewa Beladiri di dalamnya. Longchen menahan nafas dan menunggu tablet Dewa Beladiri akhirnya terlepas. Pada saat itu, dia akan bergerak. Feng Zilin sama sekali tidak mengetahui keberadaannya. Jika dia bergerak, dia mungkin berhasil. Tunggu. Pada saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dua sinar cahaya keemasan tiba-tiba meledak dari langit yang jauh. Cahaya keemasan itu sebenarnya adalah dua sinar cahaya yang menyala-nyala. Keduanya setebal pinggang seseorang. Sasaran dari dua sinar cahaya keemasan itu adalah wanita berpakaian ungu yang berusaha sekuat tenaga untuk melonggarkan tablet Dewa Beladiri. Mata emas kehancuran. Longchen terkejut. Dia sangat mengenal Golden Eye of Devastation. Ketika dia berhadapan dengan Zhao Danchen, Zhao Danchen telah menggunakannya lebih dari sekali. Dia tidak menyangka akan melihat serangan seperti itu di pemakaman primordial. Terlebih lagi, serangan itu datang dari jauh. Dengan sekali lihat, dia tahu bahwa serangan itu pasti jauh lebih kuat daripada serangan Zhao Danchen. Bibi Sue. Ketika Feng Zilin dan Feng Zilin bereaksi, semuanya sudah terlambat. Bibi Sue berpikir bahwa menyelamatkan nyawanya lebih penting, jadi dia segera menghindar. Dua sinar cahaya kemasan itu langsung mengenai tablet Dewa Beladiri. Tablet Dewa Beladiri sedikit bergetar, tetapi tampaknya relatif kuat. Tidak ada jejak mata emas kehancuran di tempat yang terkena. Mata emas kehancuran. Orang-orang klanjin ada di sini. Ekspresi wajah Feng Zilin dan Bibi Sue berubah. Bibi Sue tampak khawatir, sementara Feng Zilin menyeringai. Setelah dua mata emas kehancuran menghilang, dua sinar cahaya kemasan lainnya berkelebat di langit dan tiba di tempat ini. Dua lelaki tua muncul di depan semua orang. Kedua lelaki tua itu berambut emas dan bahkan mata mereka sepenuhnya berwarna emas. Ada tanda bulat emas di dahi mereka. Hal yang paling mengejutkan adalah kedua lelaki tua itu tampak persis sama. Zhao dan Chen itu benar-benar memiliki garis keturunan klanjin. Hanya mata Zhao dan Chen yang berwarna emas. Dia juga memiliki tubuh pertempuran emas dan mata kehancuran emas. Orang-orang klanjin mungkin semuanya memilikinya. Setelah memperhatikan kedua lelaki tua dari klanjin itu dengan seksama, Long Chen menyadari bahwa kekuatan mereka seharusnya serupa dengan Feng Zilin dan Feng Zilin. Aku penasaran siapa orangnya. Jadi mereka adalah saudara kembar terkenal dari klanjin, Jin Xiong dan Jin Ba. Mereka sudah sangat tua, tetapi mereka masih berani mempertaruhkan nyawa mereka bersama-sama. Mata bibi Sue berkilat ketakutan saat melihat mereka berdua. Namun, dia segera menyembunyikannya dan berkata sambil tersenyum. Mata emas saudara kembar itu menatap monumen dewa bela diri dengan penuh keserakahan. Setelah bibi Sue berbicara, mereka menoleh. Salah satu dari mereka berkata, jadi itu nona Sue. Dan gadis ini, dia pasti Feng Zilin yang terkenal. Klan Feng benar-benar dijaga dengan sangat ketat. Jika kita tidak kebetulan lewat, kita tidak akan tahu bahwa ada hal baik seperti ini di sini. Apa yang kamu inginkan? Feng Zilin memotong pembicaraannya dan bertanya dengan tegas. Apa yang kamu inginkan? Bagaimana menurutmu? Seperti kata pepatah, harta surga dan bumi adalah milik orang-orang yang berbudiluhur. Kami hanya melewati tempat ini, tetapi kami kebetulan melihat kelahiran tablet dewa bela diri. Ini berarti bahwa kita bersaudara ditakdirkan dengan tablet dewa bela diri. Tablet dewa bela diri ini seharusnya menjadi milik kita. Jadi, kalian berdua harus menghentikan pekerjaan kalian dan bergegas kembali ke kota emas berkilau raksasa kalian. Kedua pria dari klan Jin melihat bahwa mereka adalah wanita, jadi mereka memandang rendah mereka. Memang, dalam banyak pertarungan, wanita tidak sebanding dengan pria karena kepribadian dan kekurangan fisik mereka. Ini sangat normal. 703. Gadis kecil, apa yang kau tahu? Itu karena kekuatan utama klan Jin kita tidak ada di sini. Jika ketua klan kita ada di sini, sampahmu, Feng King, tidak akan sebanding dengan ketua klan kita. Ketua klan kita bahkan tidak peduli dengan kota emas berkilau itu. Salah satu tetua klan Jin dengan cemas membalas. Jangan bicara lagi. Terlepas dari apakah kalian berdua sampah atau tidak, mari kita bertarung untuk membuktikannya, kata Feng Zilin Dingin. Sejak dia mengatakan itu, suasana menjadi semakin tegang. Kedua belah pihak berhenti berbicara. Mereka hanya saling menatap dengan dingin, menunggu kesempatan untuk bertarung. Long Chen terdiam. Dia telah merencanakan dengan baik. Bibi Seah hendak melonggarkan prasasti dewa bela diri. Dia tidak menyangka kedua lelaki tua dari klan emas akan muncul. Jika Bibi Sue menyentuh diagram prasasti dewa bela diri lagi, dia pasti akan diserang oleh pihak lain. Oleh karena itu, dia tidak dapat menyentuh diagram prasasti dewa bela diri untuk sementara waktu. Adapun orang-orang lain dari klan Feng, di depan seorang ahli seperti Feng Zilin, mereka tampaknya tidak membantu. Adapun Long Chen dan yang lainnya yang hanya menonton pertunjukan, tidak perlu menyebutkan mereka. Suasana yang dipenuhi bau mesiu sepenuhnya dinyalakan oleh Lin Siangin. Dia tidak terbiasa dengan ekspresi arogan kedua tetua klan emas. Sebelum mereka bahkan bergerak, dia berkata langsung, karena kalian di sini, jangan malu-malu. Karena kalian tahu kalian akan bertarung, jangan buang-buang waktu. Apapun yang kalian katakan hanyalah omong kosong. Pada akhirnya, yang menentukan segalanya tetaplah kekuatan. Bibi Seah, mari kita hadapi satu persatu dan lihat siapa yang dapat menghancurkan lawannya terlebih dahulu. Dia bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Dia bergerak dan gaun hijau mudanya berkibar. Dia seperti peri. Dia muncul di depan dua prajurit klan emas dalam sekejap. Merindukan. Bibi Suai merasa tidak berdaya menghadapi wanita sombong ini. Dia buru-buru mengikuti Feng Zilin dan mendatangi lelaki tua lainnya. Orang-orang lain dari klan Feng berdiri di depan prasasti dewa bela diri untuk mencegah orang lain menyerang. Kedua lelaki tua dari klan emas saling memandang dan mencibir. Mereka terbagi menjadi dua kelompok dan pergi untuk melawan Feng Zilin dan Bibi Seah. Feng Zilin menjauh dan pergi ke sisi lain. Dia meninggalkan tempat itu agar Bibi Suai bisa bertarung. Salah satu lelaki tua kemasan mengejarnya sambil menyeringai mengerikan. Gadis kecil, kakekmu sebenarnya merasa lega mengizinkanmu datang ke sini. Dia benar-benar bersedia mengizinkanmu datang ke sini. Kalau begitu, aku akan menemanimu bersenang-senang. Melihat tubuh yang indah dan muda dan lembut ini, hati lelaki tua itu juga sedikit berubah-ubah. Senyumnya penuh kekejaman. Dia sudah melihat banyak orang seperti ini. Saat perkelahian benar-benar dimulai, dia akan menyesali kata-kata yang diucapkannya. Setelah mereka berdua saling berhadapan dalam waktu singkat, mereka segera mulai berkelahi. Orang pertama yang tidak dapat menahan amarahnya adalah lelaki tua dari Klan Jin. Kakaknya bahkan belum mulai berkelahi dengan Bibi Seah, tetapi dia sudah mulai berkelahi. Mereka berdua telah menjadi saudara selama hampir 200 tahun. Mereka saling mengenal dengan sangat baik. Bibi Seah adalah orang yang sangat terkenal di Klan Feng. Dia menonjol di antara para kultifator di tingkat kedelapan alam bela diri bumi. Dia sangat sulit dihadapi. Menurut pendapat mereka, Feng Zilin adalah seorang gadis muda. Dia seharusnya jauh lebih mudah dihadapi. Selama mereka menyandara Feng Zilin dan mengancam Putri Salju, akan mudah untuk mendapatkan prasasti Dewa Bela Diri. Oleh karena itu, ketika salah satu dari mereka bertarung dengan Feng Zilin, yang satunya lagi berhadapan dengan Bibi Seah. Meskipun sudah tua, dia masih sangat bejat. Dia menatap Putri Salju dengan matanya yang berapi-api. Dia tampak seperti sedang meneteskan air liur. Di sisi lain, Jin Xiong dari Klan Emas telah mulai bertarung dengan Feng Zilin. Tubuh emas Klan Emas. Dia sudah mencapai tingkat kedua. Feng Zilin mencibir sambil menatapnya. Di depannya, tubuh Jin Xiong mengalir dengan cahaya kemasan. Lapisan cahaya kemasan menyelimuti seluruh tubuhnya. Ini adalah Golden Battlesuit yang terbentuk saat Golden Battle Body milik Klan Jin diaktifkan ke level kedua. Dengan Golden Battlesuit ini, serangan, pertahanan, dan aspek lainnya akan meningkat pesat. Gadis kecil, senang sekali kau tahu. Jin Xiong tertawa. Tubuhnya berubah menjadi pusaran emas dan dia meninju Feng Zilin. Pukulannya penuh dengan kekuatan yang meledak-ledak. Kekuatan serangan yang dibentuk oleh esensi sejati dari alam bela diri bumi tingkat ke-8 dan tubuh emas tingkat ke-2 cukup mengerikan. Dibandingkan dengan serangan Zhao Danchen, konsepnya berbeda. Ledakan, ledakan, ledakan. Udara meledak berkali-kali dalam sekejap mata. Setelah pukulan itu, bahkan ruang pun sedikit terdistorsi. Mengesankan, klan emas seharusnya bagus dalam hal kekuatan dan pertahanan. Zhao Danchen cukup kuat dalam aspek itu. Namun, dia bukan anggota klan emas murni. Dia bahkan tidak memiliki tanda emas bundar di dahinya. Longchen terkejut. Sasarannya adalah prasasti dewa bela diri. Sambil menyaksikan pertarungan, Longchen juga menunggu kesempatan. Dia siap menyerang kapan saja. Semakin kacau lawannya, semakin baik baginya. Dia penasaran. Feng Zilin begitu sombong. Seberapa kuat dia? Dengan sangat cepat, Longchen melihat kecepatan Feng Zilin. Kecepatannya begitu cepat sehingga Longchen tidak dapat melihatnya dengan mata telanjang. Dia menggunakan teknik gerakan. Itu adalah teknik gerakan yang sama dengan Chatkin Xin Duin. Namun, ketika dia menggunakannya, teknik itu telah mencapai puncaknya. Siluetnya seperti Chatkin sungguhan. Jin Xiong meninju delapan kali dalam waktu singkat tetapi dia bahkan tidak dapat menyentuh pakaian Feng Zilin. Gadis kecil, apakah kamu hanya tahu cara berlari? Jin Xiong mengumpat dengan marah. Dia ingin menculik Feng Zilin, tetapi dia seperti ikan loah. Bagaimana dia bisa menangkapnya? Ledakan, ledakan, ledakan. Pukulan demi pukulan, udara bergetar dan sekelilingnya dipenuhi cahaya kemasan. Namun, di bawah teknik gerakan Feng Zilin, Jin Xiong masih tidak bisa memukulnya sekalipun. Ini membuatnya sedikit marah. Baginya, ini hanyalah penghinaan. Gadis kecil, jangan lari jika kau punya nyali. Coba kulihat apakah klan Fengmu punya trik lain selain melarikan diri. Kau hanya sekelompok budak yang naik ke klan dewa. Apakah kau benar-benar mengira kau salah satu dari sembilan klan? Yang paling ditakuti klan Feng adalah dikatakan sebagai budak klan dewa. Faktanya, setelah bertahun-tahun berkembang, klan Feng memiliki fondasi yang sangat kuat. Meskipun tidak bisa dikatakan sekuat klan dewa, setidaknya bisa disebutkan dalam satu tarikan napas. Namun, Jin Xiong mempermalukan mereka dengan sangat terang-terangan. Ini membuat mata Feng Zilin meledak dengan niat membunuh. Niat membunuh gadis ini sungguh mengerikan. Jin Xiong mengira Feng Zilin akan bersembunyi dan mengulur waktu. Tepat setelah Jin Xiong mengatakan itu, Feng Zilin bergerak. Tanpa berkata apa-apa, seluruh tubuhnya berubah menjadi bila angin yang ganas dan menebas ke arah Jin Xiong. Cepat? Itu benar-benar terlalu cepat. Angin bila itu panjangnya lebih dari dua meter. Ujung-ujungnya dipenuhi cahaya hijau yang menyilaukan. Pada saat ini, tubuh Feng Zilin telah menghilang. Keterampilan pertempuran tingkat raja klan Feng sudah menyadari ada yang tidak beres. Kecepatan pedang angin Feng Zilin berada di luar imajinasinya. Di klan Feng, yang terkenal dengan kecepatannya, kecepatan adalah kekuatan. Dia bisa menggunakan pedang angin hingga tingkat seperti itu. Apakah itu berarti kekuatannya juga telah mencapai tingkat seperti itu? Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak. Melihat bahwa pedang angin akan mencapainya, Qi yang tajam sudah menyerbu ke arahnya. Bahkan dengan Golden Battlesuit, Jin Xiong masih merasakan sedikit rasa sakit di wajahnya. Ini kesempatan bagus. Gadis ini memilih untuk melawanku secara langsung. Jin Xiong terkejut. Pada saat ini, dia memutar esensi sejatinya dengan gila, dan udara kemasan mengalir dari tubuhnya ke jari telunjuk tangan kanannya. Ketika jari telunjuk bersinar dengan cahaya kemasan, Jin Xiong berteriak keras dan tiba-tiba menusukkan jarinya. Naga emas keluar. Jelas, ini adalah keterampilan bertarung yang hebat. Dibandingkan dengan kekuatan tinjunya, keterampilan bertarung ini menghantam semua kekuatan di jari kelingkingnya. Kekuatan yang meletus tak terbayangkan. Bayangan naga emas muncul dari jarinya. Seketika, bayangan itu bertabrakan dengan pedang angin Cian milik Feng Zilin. Kekuatan besar kedua orang itu meledak pada saat ini. Tiba-tiba, energi Cian dan emas melonjak, menyapu kemana-mana. Bangunan baja keras sedikit berubah bentuk karena serangan mereka. Tiba-tiba, meledak. Semua orang menyaksikan pertarungan itu dengan gugup. Jin Ba dan Bibi Sue saling berhadapan. Ini adalah satu-satunya pertarungan yang menarik. Feng Zilin jarang bertarung, jadi tidak ada yang tahu seberapa kuat dia. Mereka hanya bisa menebak. Feng Zilin menatap Jin Ba dan Bibi Sue. Klan Feng terkenal dengan kecepatannya, tetapi mereka bertarung melawan klan Jin yang terkenal dengan kekuatannya. Situasinya di luar dugaan semua orang. Feng Zilin berhasil mundur tanpa cedera. Meskipun Jin Xiong tidak terluka, ia langsung tersapu angin. Ia berguling beberapa kali di udara. Bagi seorang pakar terkenal seperti dia, ini adalah penghinaan besar. Kakak, jangan sungkan. Ayo kita lakukan. Melihat adiknya malu, Jin Ba buru-buru mengingatkannya. Jin Xiong menstabilkan tubuhnya dan menatap Feng Zilin. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Setelah mendengar kata-kata Jin Ba, dia menggertakan giginya dan mengangguk, oke. Dia merentangkan tangan dan kakinya, dan kekuatan emas berkumpul di tubuhnya. Dengan suara mendesing, sebuah benda seperti batu emas tiba-tiba muncul dari dadanya dan muncul di depannya. Ini adalah batu emas murni dengan bentuk yang tidak beraturan. Ukurannya kira-kira sebesar jantung orang normal. Batu emas ini dipenuhi dengan rune emas yang lebih padat. Apa ini? Longchen memandanginya dengan heran, karena batu emas itu tampak memancarkan kekuatan yang sangat kuat, yang berasal dari logam. Melihat wajah orang-orang lain, tampaknya mereka sangat terkejut dengan kejadian itu. Benda ini, mungkinkah itu jiwa emas mendalam milik klan logam? Salah satu pria berkata. 704. Begitu jiwa emas mendalam muncul, ekspresi orang-orang dari klan Feng berubah. Jelas, jiwa emas mendalam sangat terkenal. Itu mungkin harta yang sangat penting dari klan Jin. Bahkan ekspresi Bibi Seha sedikit berubah. He he, kamu tidak menyangka ini, kan? Jiwa emas mendalam diberikan kepada kita oleh pemimpin klan. Dengan kekuatan jiwa emas mendalam, kamu harus bergegas dan lari. Begitu jiwa emas mendalam menunjukkan kekuatannya, sudah terlambat bagimu untuk lari, kata Jin Badingin. Bibi Seha tidak berkomentar. Dia menatap Feng Zilin dengan cemas, tetapi dia melihat tidak ada kepanikan di mata Feng Zilin. Dia masih dingin dan acuh tak acuh. Nona muda itu bahkan tidak takut pada jiwa emas yang mendalam. Apakah dia punya sesuatu untuk diandalkan? Bibi Seha bukan satu-satunya yang berpikir demikian. Long Chen juga berpikir demikian. Ketenangan Feng Zilin telah melampaui ekspektasinya. Hai, nak, biar ku beritahu kabar baik. Tiba-tiba, suara kita terdengar dari alam maya agung. Ada apa? Tanya Long Chen buru-buru. Saat ini adalah saat yang kritis. Setiap berita baik bisa menjadi titik balik bagi Long Chen. Apakah kau melihat Mystical Golden Soul di atas kepalamu? Ini adalah harta karun ajaib yang mengandung banyak energi berjenis logam. Harta karun ini dapat memperkuat kekuatan seni sakral berjenis logam beberapa kali lipat. Tentu saja, dengan Mystical Golden Soul yang sekecil itu, penguatan kekuatannya terbatas. Namun, itu sudah cukup untuk kedua orang itu. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Yang ingin kukatakan kepadamu adalah bahwa harta karun ajaib ini, Mystical Golden Soul dapat membantumu berhasil mengolah Gold Emperor Heaven Covering Seal. Segel Penutup Surga Kaisar Emas Long Chen menatap batu emas yang melayang di langit di hadapan Jin Xiong dengan tatapan membara. Kekuatan Scarlet Emperor Heaven Incin Rating Seal tak tertandingi, dan Golden Emperor Heaven Covering Seal juga sama. Namun, hal yang istimewa dari kelima segel kaisar adalah bahwa mereka menyatu bersama. Kekuatan masing-masing segel kaisar sebenarnya setara, dan kekuatan penyatuan dua segel kaisar akan meningkat beberapa kali lipat dibandingkan dengan satu segel kaisar. Semakin jauh seseorang membudidayakan lima segel kaisar, semakin mengerikan kekuatannya. Keterampilan tempur sekelas kaisar biasa tidak akan mampu dibandingkan dengan lima segel kaisar. Long Chen saat ini sedang sakit kepala. Benda-benda yang ada di depannya, entah itu diagram Monumen Dewa Beladiri atau Jiwa Emas yang mendalam, semuanya sangat berguna baginya. Namun, masalahnya adalah kekuatannya saat ini terlalu lemah. Dia sama sekali tidak bisa menerima benda-benda ini. Mungkin dia hanya bisa mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan secercah harapan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Orang-orang hebat seringkali adalah orang-orang paling gila. Long Chen siap menjadi gila sekali hari ini. Pada saat ini, menghadapi jiwa emas mendalam milik Jin Xiong, Feng Zilin masih tersenyum. Hal ini membuat Jin Xiong merasa terhina. Dia mengatupkan giginya dan berkata dengan dingin, Feng Zilin, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, tinggalkan saja kota emas hitam ini. Monumen Dewa Beladiri bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh klan Fengmu. Jika tidak, aku tidak akan bersikap sopan. Jiwa emas mendalam dapat memperkuat kekuatan mata emas pemusnahanku beberapa kali lipat. Setelah berkata demikian, dia tertawa dingin. Nona, kata bibisue dengan cemas. Awalnya, dia ingin memberitahu Feng Zilin bahwa hidupnya lebih penting. Namun, setelah melihat wajah Feng Zilin, dia menelan kembali kata-katanya. Di bawah tatapan semua orang, Feng Zilin akhirnya berbicara. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apa itu jiwa emas yang mendalam? Gunakan sebanyak orang yang harus pergi akan segera terungkap. Nada bicaranya sangat dingin. Dia sama sekali tidak peduli dengan dua kultifator kuat dari klan Jin. Tingkat kedelapan dari alam bela diri bumi. Itu adalah eksistensi yang berkali-kali lebih kuat dari Longchen. Mereka dapat dengan mudah membunuh Longchen. Namun, Feng Zilin pada dasarnya mengabaikan mereka. Dia bahkan mengabaikan jiwa emas yang mendalam. Kalau begitu, Huff, Jin Xiong dan Jinba saling berpandangan. Mereka tahu bahwa di hadapan gadis yang sombong seperti itu, mereka harus bersikap serius. Demi prasasti dewa bela diri, konflik dengan klan Feng itu sepadan. Konon, Feng King sangat mencintai Feng Zilin. Dia adalah darah dagingnya. Namun, hari ini, demi prasasti dewa bela diri, kedua bersaudara itu memutuskan untuk mengabaikan kehatian mereka. Kenyataannya, masih terlalu dini untuk pertempuran antara sembilan klan. Sebelumnya, di Astrolabe, sembilan klan masih bersikap sopan satu sama lain. Kenyataannya, dalam perjuangan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ketiga klan sudah menjadi musuh bebuyutan. Hanya karena konfrontasi tripartit, tidak ada dari mereka yang berani mengambil langkah pertama. Itulah sebabnya ada sikap yang begitu damai. Ujian di pemakaman purba kali ini sangat penting. Dia bisa meramalkan bahwa pasti akan ada pertempuran besar yang mengguncang surga di tahap akhir ujian, dan pasti akan ada permusuhan hidup dan mati antara sembilan klan besar. Karena mereka masih harus bertarung pada akhirnya, lalu mengapa tidak membawanya maju sekarang. Meledakan sumbu ini demi diagram tablet dewa bela diri sebenarnya sepadan. Aliansi lima elemen itu sombong. Mereka adalah keturunan sejati dari lima kaisar, jadi mereka tidak pernah takut pada siapapun. Oleh karena itu, pada saat itu, Jin Xiong mengatupkan giginya dan mengendalikan jiwa emas mendalam untuk menyerang. Merindukan, Bibi Sue mengerutkan kening dan bergegas menuju Jin Xiong. Dia tidak peduli tentang hal lain. Namun, Jin Ba tiba-tiba berdiri di depannya dan berkata dengan dingin, Wanita, lawanmu adalah aku. Demi membantu Feng Zilin, Bibi Sue tak ragu menggunakan wewenangnya untuk melawan Jin Ba. Bibi Sue memang pantas menjadi ahli dengan kata Sue dalam namanya. Begitu ia bergerak, embun beku yang dingin menyelimutinya. Suhu di sekitarnya langsung turun. Melihat wanita yang diselimuti lapisan embun beku yang dingin itu, semua orang merasa sedikit takut. Pertarungan itu sangat sengit. Sebelum datang ke kota emas hitam, Feng Qing telah mempercayakan keselamatan Feng Zilin kepada Bibi Sue. Pada saat itu, melihat bahwa Feng Zilin dalam bahaya, dia mempertaruhkan nyawanya. Kepingan salju menari-nari di udara. Setiap kepingan salju dipenuhi dengan aura pembunuh yang dingin. Wanita salju yang legendaris. Tinju kepingan salju memang luar biasa. Namun, apakah bendaringan seperti itu dapat memotong baju perang emas klan Jin kita? Jin Ba tertawa terbahak-bahak saat berdiri di samping Bibi Sue. Ia tertawa santai. Sebenarnya, saat menghadapi Bibi Sue yang mempertaruhkan nyawanya, itu sama sekali tidak mudah. Kepingan salju yang menari-nari di udara itu benar-benar dapat melukai seseorang jika mereka tidak berhati-hati. Saat Jin Ba dan Bibi Sue terlibat dalam pertarungan sengit, Jin Siong akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menggunakan jurus mematikannya. Ia memanipulasi jiwa emas misterius yang menari cepat di depan matanya. Dengan sangat cepat, ia dan jiwa emas misterius saling menyerang. Ekspresi Feng Zilin tidak berubah sama sekali ketika dia melihat Jin Siong berlari ke arahnya. Pada saat itu, Jin Siong meraung. Matanya tertuju pada jiwa emas mendalam di depannya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Pergilah ke neraka, mata emas pemusnahan. Berdengung. Dengan suara keras, dua sinar cahaya tiba-tiba keluar dari matanya. Kedua sinar cahaya ini dengan cepat menyatu, dan kemudian langsung mengenai jiwa emas mendalam di depannya. Jiwa emas mendalam tiba-tiba bergetar, dan rune emas tua di atasnya tiba-tiba bersinar. Dalam waktu singkat, itu benar-benar bergetar setidaknya seribu kali. Hancurkan. Wajah Jin Siong tampak ganas saat dia meraung. Ketika dia mengucapkan kata itu, jiwa emas mendalam bergetar hebat. Sinar cahaya kemasan serupa yang kira-kira sepuluh kali lebih tebal dari yang sebelumnya melesat ke arah Feng Zilin dengan kecepatan yang setidaknya sepuluh kali lebih cepat dari yang sebelumnya. Mata emas pemusnahan adalah mistik paling terkenal dari klan Jin. Kekuatan mistik ini dapat meningkat seiring dengan peningkatan kekuatan seseorang. Itu seperti tiga ribu hantu klan Feng. Itu juga dapat meningkat seiring dengan peningkatan kekuatan seseorang. Namun, Feng Zilin belum menggunakan tiga ribu hantu itu. Faktanya, Feng Zilin jarang berkelahi. Setiap kali dia berkelahi, orang-orang akan memandangnya dengan pandangan berbeda. Bahkan sekarang, ketika dia berhadapan dengan mata emas pemusnahan yang diperbesar oleh jiwa emas mendalam, dia tetap tidak menunjukkan ekspresi apapun. Merindukan. Kali ini, Bibisue benar-benar cemas. Feng Zilin jarang muncul di depan umum, jadi dia tidak begitu mengenal kekuatannya. Dia hanya mendengar Feng King memuji kekuatan Feng Zilin. Bibisue bahkan lupa bahwa sedang melawan Jin Xiong. Dia berusaha mati-matian untuk menyelamatkan Feng Zilin. Jangan datang, kata Feng Zilin dingin. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba melambaikan telapak tangannya. Sebelumnya, sekelilingnya tampak sangat normal. Namun, pada saat itu, ketika dia melambaikan tangan kanannya, gelombang besar tiba-tiba bergerak ke arah Jin Xiong. Long Chen tercengang. Gerakan Feng Zilin tadi tampak seperti sedang mengayunkan cambuk panjang. Namun, tangan kanannya kosong. Di mana cambuk panjang itu? Pada saat berikutnya, hasilnya terungkap. Ketika mata emas pemusnahan melewati jiwa emas mendalam dan menyerang Feng Zilin, Feng Zilin melambaikan tangannya dengan tegas. Kemudian, semua orang melihat bahwa jiwa emas mendalam tampaknya telah dipukul oleh cambuk panjang. Meskipun berada di bawah kendali Jin Xiong, ia tetap tercambuk. Ini sangat mengejutkan semua orang, karena mereka semua tahu apa artinya ini. Jiwa emas yang mendalam telah bergerak. Tentu saja, arah mata emas pemusnahan yang membesar juga telah berubah. Feng Zilin berdiri diam di tempat, tetapi cahaya kemasan melewati tubuhnya dari jarak 2 meter dan membombardir langit yang jauh. Jiwa emas yang mendalam terlepas dari kendali Jin Xiong dan tersapu pergi. Namun, Jin Xiong dan Jin Ba sama-sama tidak peduli dengan jiwa emas mendalam. Mereka menatap Feng Zilin dengan kaget. Mulut mereka terbuka lebar, seolah-olah mereka sedang memegang telur di mulut mereka. Selain Longchen, semua orang menatap Feng Zilin dengan kaget. Mata mereka dipenuhi kekaguman, termasuk Bibi Sui. Dia menutup mulutnya dengan lembut dan berkata dengan kaget. Kepala Feng benar-benar memberikan cambuk tak terlihat kepada Nona. 705. Cambuk tak berbentuk adalah karakteristik terbesarnya. Sama seperti saat itu, bahkan Longchen tidak dapat melihat apa yang dipegang Feng Zilin di tangannya. Dia hanya dapat melihat jari-jarinya sedikit tertekuk, tetapi dia tidak tahu bahwa ada sesuatu di tangannya. Selain itu, cambuk tak berbentuk juga merupakan jenis senjata, dan itu adalah senjata tingkat kaisar dasar. Itu adalah senjata tingkat tertinggi yang pernah dilihat Longchen. Alasan mengapa itu dapat mengirim jiwa emas mendalam terbang adalah karena cambuk tak berbentuk mengandung sejumlah besar kekuatan. Di bawah kendali Feng Zilin, kekuatan cambuk tak berbentuk, selain kisejati miliknya sendiri, telah mencapai tingkat yang mengerikan. Jiwa emas mendalam langsung terbang di atas diagram prasasti Dewa Beladiri, dan jatuh di belakangnya. Pada saat itu, tidak peduli apakah itu orang-orang dari klan Feng atau para kultifator biasa, mereka semua fokus pada Feng Zilin dan cambuk tak berbentuk. Mereka telah melupakan jiwa emas yang mendalam. Sedangkan untuk Jin Xiong dan Jin Ba, bukan karena mereka tidak ingin menemukan jiwa emas yang mendalam, itu karena mereka benar-benar takut dengan cambuk tak berbentuk. Kekuatan yang super kuat, ditambah dengan cambuk tak berbentuk, meski mereka memiliki pakaian tempur emas, mereka tak akan mampu menahannya. Mati. Feng Zilin tersenyum dingin. Tubuhnya tiba-tiba berubah. Dalam sekejap, pusaran angin terbentuk di sekelilingnya, berubah menjadi 3.000 ilusi. Mereka mengelilingi dua kultifator kuat dari klan Jin. 3.000 hantu Feng Zilin berkali-kali lipat lebih kuat daripada 3.000 hantu Feng Shuan. Masing-masing dari 3.000 hantu itu memiliki kekuatan setidaknya tingkat ke-6 dari alam bela diri bumi, yang sebanding dengan Long Chen saat ini. Dengan kekuatan sekuat itu, Jin Xiong dan Jin Xiong dapat menerobos dalam keadaan normal. Namun, karena Feng Zilin tersembunyi di antara 3.000 hantu itu, dia dapat melancarkan serangan fatal kepada mereka kapan saja. Mata Jin Xiong dan Jin Ba dipenuhi ketakutan. Mereka tampak sengsara. Ketika mereka tahu bahwa Feng Zilin memiliki cambuk tak berbentuk, mereka benar-benar kehilangan keberanian untuk bertarung. Menghadapi kematian, mereka memilih untuk menyerah. Kedua bersaudara itu buru-buru berkata, Feng Zilin, klan Jin dan klan Feng kami belum mencapai titik di mana kami ingin bertarung secara langsung. Dengan cambuk tak berbentuk, kami mengakui bahwa kami bukan tandinganmu. Kami menyerah. Tolong tarik 3.000 hantu itu. Kami tidak menginginkan prasasti Dewa bela diri lagi. Keduanya sudah tua. Mereka ingin hidup, tetapi pada saat yang sama, mereka peduli dengan reputasi mereka. Kata-kata ini terdengar bagus, tetapi sebenarnya cukup menjijikan. Setelah mendengar mereka mengucapkan kata-kata seperti itu, semua orang menunjukkan ekspresi jijik. Feng Zilin, apakah kamu setuju atau tidak? Ah! Jin Xiong berteriak ketika dia melihat Feng Zilin tidak mengatakan apa-apa. Namun, begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba berteriak kesakitan. Pinggangnya telah terpotong dan ada luka yang dalam dibalik pakaian tempur emasnya. Kau benar, Feng Zilin. Kata Feng Zilin, wajah Jin Xiong tiba-tiba menjadi sangat sakit. Luka yang disebabkan oleh cambuk tak berbentuk bukan hanya luka dangkal. Kekuatan cambuk tak berbentuk telah menembus jauh ke dalam tubuh Jin Xiong, menghancurkan tubuhnya dan memutar organ-organ dalamnya hingga berantakan. Kaka, kamu baik-baik saja. Wajah Jin Ba langsung menunjukkan ekspresi khawatir. Namun, begitu dia mengatakan itu, dia menjerit keras dan jatuh ke depan. Luka dalam juga muncul di punggungnya. Dia juga berteriak kesakitan, seperti Jin Xiong. Kekuatan cambuk tak berbentuk sungguh mengerikan. Saudaraku, ayo kita bertarung habis-habisan. Aku tidak bisa. Bahkan jika kita berdua bergandengan tangan, kita tetap tidak akan bisa menghancurkan tiga ribu ilusi gadis itu. Dia hanya menggunakan cambuk tak berbentuk. Dia bukan tandingan kita dengan kekuatan aslinya, kata Jin Ba dengan nada memilukan. Jin Xiong dan Feng Zilin pulih dari rasa sakit dan menjadi sangat waspada. Feng Zilin, kamu sangat kejam. Kami sudah menyerah, tetapi kamu masih tidak mau melepaskan kami. Jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Jin Xiong dan Jin Ba berteriak dengan gila. Mereka menggunakan segala macam keterampilan, mencoba untuk keluar dari pengepungan. Tidak peduli apa, mereka berdua berada di tingkat kedelapan alam bela diri bumi. Mereka menggunakan segala macam keterampilan. Satu persatu, tiga ribu ilusi dihancurkan, tetapi dengan sangat cepat, tiga ribu ilusi baru terbentuk. Dalam halki murni, Feng Zilin tidak lebih lemah dari mereka. Namun, cambuk tak berbentuk milik Feng Zilin sangat sulit dihindari. Kedua saudara itu saling membelakangi. Di bawah serangan Feng Zilin, mereka saling bersandar. Meskipun cambuk tak berbentuk itu tidak berbentuk, ketika menembus udara, cambuk itu masih mengeluarkan suara. Dengan begitu, mereka akan punya kesempatan untuk bersantai. Namun, di sore hari, mereka tetap akan mati di tangan Feng Zilin. Mata mereka dipenuhi kebencian dan ketakutan. Setidaknya ada tiga luka di tubuh mereka. Luka-luka itu terasa panas dan sulit disembuhkan. Banyak darah mengalir keluar dari tubuh mereka. Jika terus seperti itu, mereka tidak akan mampu bertahan lagi. Mati. Suara dingin Feng Zilin berasal dari tiga ribu hantu. Setiap hantu memiliki suara yang sama. Suara dingin yang tak terhitung jumlahnya membombardir saudara-saudara klan Jin sampai tingkat tertentu. Ah. Ah. Setelah teralikan, kedua bersaudara itu kembali dipukul oleh Feng Zilin. Kali ini, kepala Jinba yang terkena. Bekas darah muncul di wajahnya. Cambuk tak berbentuk mengenai telinganya. Meskipun dia memiliki tubuh emas yang kuat, dia masih tuli. Mata kanannya juga meledak di bawah serangan Feng Zilin. Itu sungguh menjijikan. Kakak kedua, Jin Siong menahan rasa sakit di tubuhnya dan menatap Jinba dengan khawatir. Salah satu mata Jinba dan salah satu telinganya telah hancur oleh serangan Feng Zilin. Awalnya, sulit bagi kedua bersaudara itu untuk membedakan mereka, tetapi sekarang mudah bagi yang lain untuk membedakan mereka. Feng Zilin, kamu masih sangat muda, tetapi kamu sangat kejam. Kau, kedua bersaudara itu menjadi gila. Mereka menggunakan keterampilan terakhir mereka untuk melawan tiga ribu ilusi. Satu persatu, tiga ribu ilusi menghilang di tangan mereka. Tiga ribu ilusi tidak cukup untuk menghentikan kedua bersaudara dari klan Jin. Namun, dengan cambuk tak berbentuk, itu berbeda. Semua orang menatap kosong pada pemandangan ini. Mereka sepenuhnya diyakinkan oleh putri klan Feng. Semua orang menatap pertarungan ketiga orang itu tanpa berkedip. Mereka sebenarnya telah melupakan jiwa emas mendalam dan diagram tablet Dewa Beladiri. Dibandingkan dengan cambuk tak berbentuk, jiwa emas mendalam tidak dianggap sebagai harta karun yang penting. Diagram tablet Dewa Beladiri dan cambuk tak berbentuk memiliki kegunaan yang berbeda. Namun, jika klan Feng bisa mendapatkannya, statusnya paling-paling akan sama dengan cambuk tak berbentuk. Pada saat ini, Long Chen yang cerdas diam-diam pindah ke bagian belakang tablet Dewa Beladiri ketika semua orang telah melupakan jiwa emas mistik. Dia diam-diam menempatkan jiwa emas mistik ke alam kekosongan besarnya. Ketika akhirnya dia mendapatkan jiwa emas mendalam, jantung Long Chen yang berdebar akhirnya tenang. Dia sangat berhati-hati selama proses itu. Dia khawatir jika Feng Zilin mengetahuinya, dia akan menggunakan cambuk tak berbentuk padanya. Dengan begitu, Long Chen akan tamat. Jika Long Chen terkena serangan ringan cambuk tak kasat mata, kemungkinan besar dia akan kehilangan nyawanya. Long Chen mengagumi kekuatan cambuk tak berbentuk. Tentu saja, dia mengagumi Feng Zilin. Dia masih sangat muda. Dia hanyalah seorang gadis. Namun, dia sangat kuat. Yang lebih langka lagi adalah dia memiliki karakter yang begitu kejam. Dapat dikatakan bahwa Feng Zilin adalah orang yang menakutkan. Sebelum kekuatannya mencapai puncaknya, Long Chen tidak ingin bertarung dengannya. Dia diam-diam memasukkan jiwa emas mendalam ke alam virtual agung. Penampilan Feng Zilin terlalu mencolok. Jelas tidak ada yang mau mengalihkan pandangan darinya. Oleh karena itu, Long Chen mampu merebut jiwa emas mendalam. Jiwa emas mendalam mendarat 400 meter dari diagram prasasti Dewa Beladiri. Setelah memperoleh jiwa emas mendalam, Long Chen menatap diagram prasasti Dewa Beladiri dengan tatapan serakah. Jika menang, maka akan kalah. Long Chen memanfaatkan pertempuran sengit antara saudara-saudara klan Jin dan Feng Zilin untuk menyelinap ke diagram prasasti Dewa Beladiri. Tidak ada yang paling gila, yang ada hanya lebih gila. Kemunculan plan emas telah memberi Long Chen kesempatan besar. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini, dia akan membenci dirinya sendiri di masa depan. Bagaimanapun, dia masih memiliki kesempatan lain untuk membalikkan aliran waktu. Dia bahkan memiliki kesempatan untuk menjalani pemorbanan darah tiga kali. Long Chen tidak takut mati. Dia takut dia tidak akan dapat meningkatkan kekuatannya. Segala sesuatu yang lain hanya sementara. Hanya kekuatan yang merupakan modal sejati seorang pria. Jin Xiong dan Jinba meraum dan bertarung dengan sekuat tenaga. Semakin jauh mereka melangkah, semakin lemah perlawanan mereka. Bahkan Long Chen dapat melihat bahwa kedua bersaudara itu pasti akan mati di tangan Feng Xilin. Adapun Long Chen, dia harus mendapatkan diagram tablet Dewa Beladiri dalam kurun waktu ini. Di bawah pengaruh kekuatan BBCA, diagram Prasasti Dewa Beladiri hampir sepenuhnya mengendur. Long Chen ingin mencoba menggunakan serangan terkuatnya untuk membombardir diagram Prasasti Dewa Beladiri, berharap itu dapat mengendur sepenuhnya. Dia hanya butuh satu kesempatan. Jika tablet Dewa Beladiri bisa mengendur, Long Chen bisa langsung memasukkannya ke alam virtual agung. Jika dia gagal dan membuat suara keras seperti itu, semua orang pasti akan menyadarinya. Belum lagi Feng Xilin, bahkan BBCA dan prajurit klan Feng lainnya tidak akan membiarkan Long Chen terus menyerang. Terlepas dari apakah dia berhasil atau tidak, Long Chen harus segera pergi setelah menyerang tablet Dewa Beladiri. Long Chen menahan nafas dan mengendalikan fluktuasi energi spiritual di tubuhnya ke level terendah. Seolah-olah dia telah memasuki kondisi kematian saat dia semakin dekat ke bagian belakang tablet Dewa Beladiri. Perhatian semua orang terfokus pada pertempuran. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang memperhatikan bagian belakang Monumen Dewa Beladiri. Pada saat ini, ada seseorang yang perlahan menyelinap. 706. Kemudian, 20 meter, 10 meter. Ketika dia mencapai 10 meter, Long Chen berhenti bergerak maju. Untungnya, ada banyak bangunan baja di sekitarnya. Long Chen bersembunyi di salah satu dari mereka dan menahan nafas. Dia menatap dengan gugup pada diagram Prasasti Dewa Beladiri yang tidak jauh. Semakin dekat dia, semakin Long Chen tercengang oleh perasaan agung dan kuno dari diagram Prasasti Dewa Beladiri. Terutama Aura, Beladiri. Di sisi lain, Feng Zilin sedang membantai saudara-saudara Kelanjin. Long Chen menghitung waktunya. Pada saat ini, sisik berwarna merah darah mulai menyebar dari tubuhnya. Dengan sangat cepat, sisik-sisik itu menutupi seluruh tubuhnya. Dia berdiri di belakang diagram Prasasti Dewa Beladiri dan melihatnya. Matanya berangsur-angsur memerah. Di balik diagram Prasasti Dewa Beladiri, tak seorang pun memperhatikan Long Chen. Long Chen memiliki mata iblis pemakan jiwa. Dia dapat mengamati gerakan semua orang dengan akurat. Siapapun yang menemukannya, Long Chen dapat langsung merasakannya. Dengan menggunakan mata iblis pemakan jiwa, Long Chen dapat merasakan posisi spesifik para prajurit Kelanfeng. Orang yang telah membunuh Saoyu berdiri di samping diagram Prasasti Dewa Beladiri. Di antara semua prajurit, dialah yang paling dekat dengan Long Chen. Meskipun Long Chen benar-benar ingin membunuhnya untuk membalas dendam pada Saoyu, dia tahu pentingnya diagram Monumen Dewa Beladiri. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mendapatkan diagram Monumen Dewa Beladiri lagi. Adapun musuhnya ini, selama Long Chen tumbuh lebih kuat, dia akan dapat membunuhnya kapan saja. Memikirkan hal ini, Long Chen untuk sementara melupakannya. Dia memfokuskan seluruh perhatiannya pada diagram Prasasti Dewa Beladiri. Ketika pertarungan antara Feng Zilin dan pihak lain mencapai titik akhir, Long Chen hendak bergerak. Tiba-tiba, ahli Beladiri Klanfeng yang berdiri di sisi Monumen Dewa Beladiri menoleh dan berjalan menuju Long Chen. Secara kebetulan, Long Chen hendak bergerak pada saat ini. Oleh karena itu, ia langsung melihat ahli Beladiri berpakaian merah darah muncul di bidang penglihatannya. Long Chen tidak tahu mengapa dia tiba-tiba berbalik. Ini terlalu kebetulan. Hanya bisa dikatakan bahwa peruntungannya terlalu buruk. Seperti yang diduga, setelah menemukan Long Chen, prajurit itu membuka mulutnya lebar-lebar dan hendak berteriak. Kemarin, Long Chen mengejutkannya dengan membunuh salah satu saudaranya. Dia memiliki kesan yang mendalam tentang Long Chen. Sekarang Long Chen tiba-tiba muncul di balik diagram Prasasti Dewa Beladiri, bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Berengsek. Pada saat kritis ini, Long Chen tidak peduli dengan hal lain. Dia punya ide. Prajurit itu berdiri di depan diagram Prasasti Dewa Beladiri. Long Chen berteriak dingin. Api melonjak di tangan kanannya. Segel kaisar merah dari lima segel kaisar di telapak tangannya tiba-tiba menyala. View. The Foreign World of Blood diaktifkan. Lingkungan sekitarnya diselimuti oleh ruang berwarna merah tua. Pada saat yang sama, itu menekan gerakan lawan. Long Chen tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Segel kaisar merah yang besar langsung menyerbu ke arah prajurit itu. Segel pembakar kaisar merah. Awalnya, ia ingin menggunakan jurus ini pada diagram Prasasti Dewa Beladiri. Ia berharap dapat melonggarkan diagram Prasasti Dewa Beladiri. Namun, orang ini tiba-tiba muncul dan menemukannya. Long Chen tidak berpikir apa-apa dan dengan tegas menyerangnya dengan segel pembakar kaisar merah. Dapat dikatakan bahwa dari kemunculan Long Chen hingga penggunaan Scarlet Emperor Scorching Seal, semuanya terlalu tiba-tiba. Prajurit itu sama sekali tidak menyangka Long Chen akan muncul di tempat ini. Scarlet Emperor Scorching Seal milik Long Chen langsung tiba di depannya. Selamatkan, ia teringat bahwa saudaranya telah tewas akibat gerakan Long Chen ini. Untuk sesaat, ia begitu ketakutan hingga lupa untuk melawan. Saat Long Chen mengatukkan giginya dan bertahan, kep pembakaran surga kaisar merah langsung tercetak di dadanya. Ledakan. Mati. Di bawah serangan habis-habisan Long Chen, Scarlet Emperor Scorching Seal langsung mengenai prajurit itu dan membawa mayatnya ke diagram prasasti Dewa Beladiri. Melalui mayat prajurit itu, kekuatan yang tersisa dari Scarlet Emperor Scorching Seal membombardir diagram prasasti Dewa Beladiri. Kekuatan tirani itu langsung meledakan mayat prajurit itu hingga berkeping-keping. Telapak tangan Long Chen langsung membekas pada diagram prasasti Dewa Beladiri. Api merah menyala di semua arah diagram prasasti Dewa Beladiri. Gemuruh. Diagram prasasti Dewa Beladiri mengeluarkan suara keras dan mulai bergetar. Long Chen mengerahkan seluruh kekuatannya. Kekuatan serangannya masih sangat kuat. Baru saat itulah dia tahu betapa benar keputusannya dalam kepanikan. Dengan cara ini, dia tidak hanya membalas dendam pada Sawyu dalam waktu singkat, tetapi dia juga langsung mengenai diagram prasasti Dewa Beladiri. Meskipun kekuatan segel pembakar kaisar merah berkurang banyak karena menyerang prajurit, Long Chen dapat merasakan bahwa diagram prasasti Dewa Beladiri telah mengendur. Apakah itu dapat mencapai tingkat di mana alam taiksu dapat mengumpulkannya akan tergantung pada keberuntungan Long Chen. Ketika Long Chen mengaktifkan Scarlet Emperor Scorching Cell, dapat dikatakan bahwa pada saat ini, semua orang memperhatikan pergerakan diagram prasasti Dewa Beladiri. Semua orang menoleh dan melihat ke arah diagram prasasti Dewa Beladiri dengan kaget. Apa yang mereka lihat adalah bahwa di sisi diagram prasasti Dewa Beladiri, ada potongan-potongan daging dan darah berceceran, serta api merah. Bahkan Feng Zilin yang berada di tengah pertempuran pun tertarik dengan gerakan itu. Pada saat ini, dia hendak melancarkan jurus pamungkasnya untuk menghabisi nyawa Saudara Klanjin. Bagaimana dia bisa tahu bahwa diagram prasasti Dewa Beladiri akan bereaksi? Dia sangat sombong, dia hanya menunggu untuk membunuh Saudara Klanjin, lalu dia akan mengambil diagram prasasti Dewa Beladiri. Seseorang berada di balik diagram prasasti Dewa Beladiri. Bibi Sue berteriak kaget. Dia bergegas ke depan Feng Zilin dan bergegas menuju Long Chen. Kecepatan tingkat ke-8 dari alam Beladiri bumi tidak terbayangkan. Dengan mata iblis pemakan jiwa, Long Chen sudah melihat bahwa selain Feng Zilin, Bibi Sue dan para prajurit klan Feng sudah mengelilinginya. Ayo kita lakukan. Long Chen langsung menggunakan jimat naga Taiksu pada diagram prasasti Dewa Beladiri. Dia hanya bisa berdoa agar alam Taiksu dapat menyimpan diagram prasasti Dewa Beladiri. Sial, sepertinya masih macet, tinggal sedikit lagi. Long Chen merasa tak berdaya bahwa keberuntungannya tidak selalu baik. Jika prajurit itu tidak tiba-tiba menemukannya, mungkin dia sudah mengambil diagram prasasti Dewa Beladiri. Pada saat itu, dia hanya sedikit menjauh. Karena sedikit ini, Long Chen tidak dapat mengambil diagram prasasti Dewa Beladiri. Dia telah mengambil risiko yang sangat besar, tetapi pada akhirnya, dia tidak berhasil. Sungguh sangat disayangkan. Melihat yang lain akan mengepungnya, dalam beberapa detik, dia tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Long Chen tahu bahwa sudah waktunya untuk menyerah. Dia akan menggunakan teknik melarikan diri dari darah. Nak, aku akan membantumu, pada saat itu, perkataan Kiten seakan-akan telah membawa pesan keselamatan bagi Long Chen. Long Chen buru-buru menyimpan diagram prasasti Dewa Beladiri lagi. Kali ini, dengan bantuan Kiten, alam Taiksu memancarkan daya isap yang kuat. Sinar cahaya hitam meledak dan menyelimuti diagram prasasti Dewa Beladiri. Diagram prasasti Dewa Beladiri langsung menyusut dan ditelan oleh alam Taiksu milik Long Chen. Diagram prasasti Dewa Beladiri lenyap seketika. Sosok merah darah Long Chen muncul di depan semua orang. Semua orang melihat Long Chen dan Long Chen melihat semua orang. Bibisue, yang paling dekat dengannya, berjarak kurang dari 10 meter. Para prajurit lainnya juga mengelilinginya dalam bentuk setengah lingkaran. Ketika diagram prasasti Dewa Beladiri menghilang, semua orang tahu bahwa penyusup itu memiliki cincin penyimpanan. Sementara Feng Zilin dan saudara-saudara klan Jin sedang bertarung, dia menyelinap ke diagram prasasti Dewa Beladiri dan memanfaatkan kekacauan itu untuk mengambil diagram prasasti Dewa Beladiri. Orang-orang klan Feng sangat marah. Namun, ketika mereka melihat Long Chen, mereka tercengang karena mereka dapat merasakan bahwa Qi Long Chen tidak kuat. Qi murninya berada di sekitar level kelima dari alam Beladiri bumi. Di antara orang-orang klan Feng, yang terlemah berada di level ke-6 alam Beladiri bumi. Bahkan 3.000 bayangan Feng Zilin berada di level ke-6 alam Beladiri bumi. Mereka dapat dengan mudah membunuh Long Chen. Bagaimana mungkin orang yang lemah seperti itu mengambil diagram prasasti Dewa Beladiri? Siapa ini? Bibis Tue awalnya bingung. Dia cukup terkejut karena diagram prasasti Dewa Beladiri telah diambil. Namun, ketika dia melihat Long Chen, dia tercengang. Bagaimana mungkin orang yang lemah seperti itu berani memiliki rencana pada diagram prasasti Dewa Beladiri? Apakah dia tidak menginginkan hidupnya lagi? Selain itu, dari mana cincin penyimpanannya berasal? Tidak banyak orang yang bisa langsung mengenali Long Chen, tetapi Feng Zilin adalah salah satunya. Meskipun dia belum pernah melihat Long Chen, dia telah mendengar tentang Long Chen dua kali. Pertama kali, Tuan Muda Klan Dewa telah mencuri hewan peliharaannya tetapi dia berhasil lolos tanpa cedera. Kedua kalinya, dia membunuh orang-orang klan Feng di depan kota emas hitam. Seorang pemuda misterius muncul di hadapannya dan mencuri diagram prasasti Dewa Beladiri miliknya. Feng Zilin awalnya tidak marah, dia penasaran. Namun, tak lama kemudian, ekspresinya berubah. Dia teringat bahwa Long Chen memiliki keterampilan yang memungkinkannya melarikan diri dari Tuan Muda Klan Dewa. Pergilah ke neraka. Cambuk tak berbentuk di tangannya berubah menjadi ular panjang yang melesat ke arah Long Chen. Jika cambuk tak berbentuk diarahkan ke Long Chen, itu bisa menghancurkan Long Chen berkeping-keping. Pelarian Darah Begitu diagram prasasti Dewa Beladiri diambil, Long Chen berubah menjadi sinar cahaya merah tua dan melarikan diri. Bahkan cambuk tak berbentuk milik Feng Zilin tidak dapat mengejarnya. Ketika Long Chen melarikan diri, semua orang menyadari betapa seriusnya ini. Diagram prasasti Dewa Beladiri telah diambil oleh pemuda misterius itu. Cambuk tak berbentuk milik Feng Zilin gagal menghentikannya. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang. Satu-satunya yang merasa beruntung adalah dua bersaudara yang berjuang di tangan Feng Zilin. Mereka harus berterima kasih kepada Long Chen karena mereka tahu bahwa Feng Zilin akan mengejar Long Chen. Seperti yang diharapkan. Mereka bisa lari dari Wu Guangyu, tapi mereka tidak bisa lari dariku. Bibi Sue, aku serahkan mereka berdua padamu. Pelarian Angin Ilahi. Dia berubah menjadi embusan angin dan mengejar teknik melarikan diri dari darah milik Long Chen yang telah menghilang di Cakrawala. Kecepatan Feng Zilin sudah sangat cepat. Dengan tambahan Divine Wind Escape, kecepatannya hampir setara dengan Blood Escape milik Long Chen. Namun, Blood Escape milik Long Chen hanya dapat menempuh jarak 10 mil, sementara Feng Zilin dapat menggunakannya sesuka hati. 707. Segala sesuatu yang terjadi terlalu tiba-tiba. Kecuali Feng Zilin, yang telah menggunakan Divine Wind Escape, semua orang tercengang. Pertama-tama, Long Chen tiba-tiba muncul dan mengambil diagram Prasasti Dewa Beladiri. Mereka awalnya mengira bahwa Feng Zilin akan membunuh Long Chen, pria yang sangat berani dan aneh ini. Siapa yang mengira bahwa Long Chen benar-benar dapat menggunakan teknik melarikan diri yang misterius dan langsung melarikan diri dari sini. Teknik melarikan diri yang misterius ini membuat banyak orang teringat akan identitas Long Chen. Long Chen pernah datang ke sini sebelumnya dan bahkan membunuh orang-orang dari klan Feng. Kemudian, dia menggunakan teknik melarikan diri berdarah untuk melarikan diri. Di kota emas hitam ini, hanya ada beberapa orang dari klan Feng. Semua orang mengenal mereka, jadi mereka mengenali Long Chen. Itu bocah nakal. Bukankah dia kabur kemarin? Aku tidak menyangka dia berani kembali. Oh benar, ada darah dan daging berceceran di belakang diagram Prasasti Dewa Beladiri. Siapa yang mati? Para ahli klan Feng mencari sebentar dan dengan cepat menentukan siapa yang terbunuh. Tidak diragukan lagi, itu adalah pembunuh yang membunuh Sao Yu kemarin. Setelah mengetahui hal ini, semua orang menghirup udara dingin. Anak ini memiliki kepribadian yang sangat menakutkan. Dia sangat pandai bersembunyi. Dia berani datang ke sini dengan kekuatan yang sangat rendah dan berhasil menipu kita. Pada akhirnya, dia bahkan dapat melarikan diri dengan selamat dari serangan kepala istana Lin. Dia belum melarikan diri. Bukankah Putri Lin mengejarnya? Dia memiliki cambuk tak terlihat dan pelarian angin ilahi. Tidak akan mudah bagi bocah itu untuk melarikan diri dari tangannya. Putri Lin sebaiknya membunuhnya. Kalau tidak, dengan kepribadiannya dan segala macam kemampuan misteriusnya, serta diagram prasasti dewa bela diri, jika dia dibiarkan menjadi lebih kuat, itu akan sangat mengerikan. Benar. Hei, dia datang dari arah itu. Jiwa emas yang mendalam. Semua orang terkejut. Selain Bibisue, yang ingin menjebak saudara-saudara klan Jin, semua prajurit klan Feng pergi ke arah itu. Memang, tidak ada jejak jiwa emas mendalam di area luas di belakang diagram prasasti dewa bela diri. Perasaan setiap orang rumit. Mereka semua tahu bahwa Long Chen tidak hanya mengambil diagram prasasti dewa bela diri, dia juga mengambil jiwa emas mendalam. Mendengar bahwa jiwa emas mendalam juga telah diambil oleh anak itu, saudara-saudara klan Jin, yang awalnya cukup berterima kasih kepada Long Chen, menggertakkan gigi mereka. Kaka, apa yang harus kita lakukan? Kita kehilangan jiwa emas yang mendalam. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita beruntung tidak mati kali ini. Feng Zilin telah mengejar bajingan itu. Jika kita mengejarnya, kita akan mati. Mari kita keluar dari pengepungan ini sebelum Feng Zilin ada di sini. Mereka berdua sudah diambang kematian. Masih belum diketahui apakah mereka bisa lolos dari tangan bibi sue. Kota emas hitam berada dalam keadaan kacau. Menggunakan Blood Escape, Long Chen nyaris menghindari cambuk tak berbentuk milik Feng Zilin. Blood Escape memberinya sensasi kecepatan. Sensasi menerobos udara ini sangat memuaskan. Yang membuatnya merasa lebih baik adalah setelah pertaruhannya dan mempertaruhkan nyawanya, diagram tablet Dewa Beladiri dan jiwa emas mistis kini ada di tangannya. Diagram tablet Dewa Beladiri dapat meningkatkan kecepatan kultifasinya hingga 10 kali lipat, sementara jiwa emas mistis dapat memungkinkan Long Chen untuk berhasil mengolah segel penyerap surga kaisar emas. Tentu saja, mengolah segel penyerap surga kaisar emas masih sulit. Long Chen agak bersemangat. Dapat dikatakan bahwa dia sudah lama tidak bersemangat seperti ini. Sebelum datang ke Five King Cells, dia telah memperoleh Five King Cells. Setelah datang ke pemakaman kuno, dia telah memperoleh Mistical Golden Soul dan Martial God's Tablet Diagram. Jangan terlalu cepat senang. Gadis itu sudah menyusul. Suara Kiten membuat Long Chen berkeringat dingin. Tentu saja, mustahil baginya untuk berkeringat dingin dalam kondisinya saat ini. Long Chen langsung menempuh jarak 10 mil. Dalam keadaan normal, demi memastikan keselamatannya sendiri, Long Chen akan menggunakan time reversal agar dirinya dapat menggunakan blood escape sekali lagi. Namun, kali ini, dia jelas merasa bahwa Feng Zilin akan menyusulnya. Dia menoleh ke belakang dan melihat angin kencang yang bertiup kencang datang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kucing, apa yang harus aku lakukan? Dari kegembiraan yang luar biasa hingga kesedihan yang mendalam, suasana hati Long Chen jatuh ke dasar lembah. Dia tidak pernah menyangka Feng Zilin juga memiliki teknik melarikan diri yang sangat kuat. Dia benar-benar berhasil menyusulnya. Mengingat kekuatan Feng Zilin, Long Chen yang telah kehilangan blood escape-nya sama sekali bukan tandingannya. Situasinya langsung menjadi sangat mendesak. Melihat Feng Zilin hendak menyusul, Kiten berkata, jangan panik. Kau punya cara untuk melarikan diri. Lakukan saja apa yang kukatakan. Pertama, teteskan darahmu ke mystical golden soul dan biarkan ia mengakuimu sebagai tuannya. Tanpa sepatah katapun, Long Chen segera mengeluarkan batu emas dan mengendalikan darahnya agar menetes ke jiwa emas mistik. Garis keturunanmu bahkan lebih kuat daripada kekuatan garis keturunan ras logam. Sekarang jiwa emas mistis berada di bawah kendalimu, kau dapat menggunakan garis keturunanmu untuk menyerang garis keturunan yang ditinggalkan oleh ras logam. Ikuti instruksiku dan biarkan jiwa emas mistis mengakuimu sebagai tuannya. Long Chen mengangguk. Meskipun ini adalah pertama kalinya, persepsinya selalu luar biasa. Mengikuti instruksi Kiten, Long Chen dengan cepat menggunakan darahnya untuk mengalahkan garis keturunan yang ditinggalkan oleh ras logam dan sepenuhnya mengendalikan mystical golden soul. Seketika, Long Chen merasa seolah-olah mystical golden soul telah menjadi bagian dari tubuhnya. Dia dapat menggunakan mystical golden soul seperti lengan. Ada kekuatan emas yang sangat kuat dan agung di dalam jiwa emas mistik. Pikiran Long Chen langsung terasa seolah terbenam dalam lautan emas. Apakah ini kekuatan logam? Kuat, ulet, dan tajam. Tidak buruk juga. Long Chen baru saja membenamkan dirinya dalam kekuatan logam, tetapi dia langsung merasakan bahaya yang luar biasa. Ketika dia baru saja menyatu dengan mystic golden soul dan membuka matanya, Long Chen menemukan bahwa gadis bercadar itu sudah berdiri 10 meter di depannya, menatapnya dengan rasa ingin tahu. Melihat gadis yang menakutkan ini, Long Chen menarik napas dalam-dalam. Jangan takut padanya. Sebagian besar tanah di Glaze Gold Region terbuat dari kerikil logam. Selama kamu mengendalikan mystical golden soul, kamu dapat dengan cepat melarikan diri melalui kerikil logam. Meskipun gadis ini kuat, kecepatannya di bawah tanah jelas tidak secepat milikmu. Kata-kata Kiten akhirnya membuat Long Chen sedikit percaya diri. Sekarang setelah dia punya rencana cadangan, dia akan jauh lebih santai. Setidaknya masih ada secerca harapan untuk bertahan hidup. Mata Feng Zilin yang cerah menatap Long Chen dari balik kerudung. Jelas bahwa dia sangat tertarik pada Long Chen. Diagram prasasti dewa bela diri dan jiwa emas mistis telah diambil olehmu. Suara Feng Zilin yang merdu terdengar. Benar sekali. Long Chen mengangguk acuh tak acuh. Kau benar-benar tidak takut padaku. Tahukah kau bahwa aku bisa dengan mudah mengambil nyawamu? Feng Zilin bertanya dengan heran. Benar sekali. Long Chen terus berbicara dengan acuh tak acuh. Petik 2. Bisakah kamu mengatakan sesuatu yang lain? Suara Feng Zilin mengandung sedikit kemarahan. Dia menggerakkan lengannya sedikit. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, Long Chen tahu bahwa cambuk tak terlihat itu ada di tangannya. Jika dia bergerak saat itu, Long Chen akan benar-benar mati. Benar sekali. Yang membuat Feng Zilin ingin muntah darah adalah Long Chen masih mengatakan hal yang sama. Feng Zilin menatap Long Chen dalam diam selama beberapa saat. Tidak peduli seberapa tenangnya Feng Zilin, menghadapi orang aneh seperti Long Chen, dia tetap tidak bisa mengendalikan emosinya. Jika ada orang lain yang berani merebut apa yang diinginkannya tepat di depannya, dia pasti sudah lama membunuh mereka. Namun, Long Chen sedikit istimewa. Di satu sisi, itu karena kekuatan Long Chen terlalu rendah, namun dia mampu menyelesaikan tugas yang sulit seperti itu. Di sisi lain, itu karena Long Chen memiliki semacam hubungan dengan tunangannya, Tuan Mudaras Dewa, Wu Guangyu. Ku dengar kau bersumpah akan membunuh Wu Guangyu, kata Feng Zilin. Long Chen tersenyum datar. Dia terdiam beberapa saat dan akhirnya berkata, benar. Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Suara Feng Zilin dingin. Long Chen ini benar-benar membuatnya merasa seperti akan gila. Itu, itu benar. Menghadapi tatapan mata dingin Feng Zilin, Long Chen masih mengatakan hal yang sama. Awalnya, aku sangat ingin tahu apakah kau punya potensi. Tapi sekarang, pikiran itu sudah tidak ada lagi. Aku sangat penasaran bagaimana kau akan lolos dari jurus pamungkasku. Aku sangat, sangat penasaran, jadi. Pergilah dan matilah. Lalu, dia melambaikan tangannya. Kekuatan tak terlihat menerobos ruang dan menuju ke arah Long Chen. Jiwa emas gelap, Long Chen sudah siap. Pada saat terakhir, dia langsung mengendalikan Mystic Gold Soul dan melarikan diri ke bawah tanah yang keras yang dipenuhi kerikil logam. Kau ingin melarikan diri ke bawah tanah. Terlalu naif. Feng Zilin tersenyum dingin. Dia menggunakan kekuatan supernya untuk menghancurkan lantai logam. Berulang kali, dia terus bergerak maju di lantai logam. Namun, dia segera menyadari bahwa kecepatan Long Chen berada di luar imajinasinya. Kecepatan Long Chen di lantai logam berada di luar imajinasinya. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Mungkinkah itu efek dari jiwa emas yang mendalam? Bawah tanah dipenuhi dengan pasir metalik, dan pasirnya sangat keras. Justru karena pasir metalik itulah kecepatanku menerobos bawah tanah terbatas, tetapi Long Chen tampaknya tidak terbatas sama sekali. Melihat Long Chen seperti seekor ikan di air, yang dengan cepat pergi dari hadapannya, hati Feng Zilin yang telah diolah hingga tenang, kini dipenuhi oleh kemarahan dan frustrasi yang tak terlukiskan. Tidak ada yang pernah memprovokasi Feng Zilin sejauh ini. Feng Zilin tidak pernah berpikir bahwa Long Chen benar-benar dapat lolos dari bawah matanya. Dia sangat bangga dengan kecepatannya. Dalam hal kecepatan, bahkan Tuan Muda Klan Dewa tidak dapat meyakinkannya. Jadi dia sangat percaya diri dengan kecepatannya. Dia begitu yakin bahwa meskipun gambar prasasti Dewa Bela Diri ada di cincin penyimpanan Long Chen, dia tetap tidak panik. 708 Bahkan jika Long Chen menggunakan blood escape, dia yakin bisa mengejarnya. Tapi sekarang, dia tidak bisa. Berengsek. Long Chen sudah menghilang di depannya. Feng Zilin berhenti. Dia melambaikan cambuk tak berbentuk di tangannya. Seketika, tanah di depannya berterbangan dan membentuk ruang besar di depannya. Banyak kerikil logam keras yang hancur semakin parah olehnya. Sialan. Pergilah ke neraka. Feng Zilin sangat marah. Dia seperti binatang buas. Dia menjadi gila di bawah tanah. Di sebelahnya, kerikil dan pasir berterbangan. Dia menggunakan cambuk tak berbentuk untuk menciptakan ruang besar di bawah tanah. Namun apapun yang terjadi, Long Chen tetap lolos. Long Chen, aku pasti akan mengeluarkan lukisan prasasti Dewa Bela Diri. Tunggu saja. Aku tidak percaya kau akan tinggal di bawah tanah selamanya. Selama kau keluar, aku, Feng Zilin, akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Long Chen, aku pasti akan mengeluarkan prasasti Dewa Bela Diri. Raungan yang dahsyat itu bergema di ruang bawah tanah. Peta monumen Dewa Bela Diri merupakan kesempatan penting bagi Feng Zilin untuk menerobos ke tingkat kesembilan alam Bela Diri Bumi. Itu juga merupakan kunci kemakmuran klan Feng. Pemimpin klan Feng, Feng King, memberikan misi penting ini kepada Feng Zilin. Ia bahkan memberinya cambuk tak berbentuk. Ia berharap Feng Zilin dapat tampil baik dan mengumpulkan sejumlah modal untuk masa depannya. Bagi Feng Zilin, ini seharusnya menjadi misi yang mudah. Sayangnya, karena harga dirinya, dia benar-benar mengacaukan misi ini. Long Chen, Feng Zilin akhirnya tenang. Dia melihat ke arah Long Chen menghilang. Matanya merah. Seorang pendekar yang bahkan belum mencapai tingkat kelima alam Bela Diri Bumi dapat mengalahkanku. Di ruang bawah tanah yang hampa ini, tawanya yang dingin bergema. Tentu saja, Long Chen tidak dapat mendengar tawanya. Namun, dia dapat membayangkan ekspresi buruk di wajah Feng Zilin saat dia tertinggal jauh di belakangnya. Dia sama sekali tidak menganggap serius karakter kecil seperti Long Chen. Namun, dia tidak menyangka bahwa Long Chen benar-benar akan merebut diagram Monumen Dewa Bela Diri. Akhirnya, dia berhasil. Long Chen merasa jauh lebih santai. Jika aku berada di luar, aku mungkin akan khawatir dan takut. Namun, dengan jiwa emas misterius ini, aku dapat sepenuhnya berkultivasi di sini dan bergerak bebas di bawah tanah. Tidak akan terlambat untuk pergi setelah aku memiliki beberapa prestasi. Memikirkan hal ini, Long Chen melangkah maju cukup jauh. Setelah berjalan setidaknya 25 mil, Long Chen berhenti. Dalam perjalanan, dia mengubah arahnya beberapa kali. Tidak mungkin bagi Feng Zilin untuk menemukannya di bawah tanah. Untuk bersembunyi dari orang lain, dia telah menyelam cukup jauh. Dengan cara ini, bahkan seorang dewa pun akan kesulitan menemukannya. Sama seperti Feng Lin, Long Chen telah membuka ruang bawah tanah yang dapat menampung puluhan orang. Ruang ini dipenuhi dengan pasir metalik. Semakin dalam, semakin banyak pasir metalik yang ada. Lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan aura metalik yang pekat. Ini adalah dunia logam. Aku memiliki jiwa emas gelap, jadi akan jauh lebih mudah untuk mengolah segel penutup surga kaisar emas di sini. Ini seharusnya menjadi tempat yang paling cocok untuk mengolah segel penutup surga kaisar emas. Melihat tempat kultivasi yang ia ciptakan, Long Chen cukup bersemangat. Ia tidak perlu khawatir tentang bahaya apapun di sini. Selain itu, ia memiliki modal alam untuk berkultivasi. Tetapi sebelum itu, aku masih perlu mempelajari peta tablet dewa bela diri. Bagaimanapun juga, itu adalah harta karun di antara harta karun. Memang, aku sudah cukup kuat dalam hal keterampilan bertarung. Begitu segel pembakar langit kaisar merah digunakan, selama itu bukan keterampilan bertarung tingkat kerajaan, itu tidak akan sebanding dengannya. Yang paling kurang dariku adalah ranahku. Mari kita lihat apakah aku dapat meningkatkan ranahku terlebih dahulu. Ketika pertama kali tiba di pemakaman primordial, Long Chen berhasil menembus level keempat alam bela diri bumi. Hanya dalam waktu 10 hari, ia mulai mempelajari buku tinju bela diri bumi level kelima alam bela diri bumi. Dengan peta tablet dewa bela diri, jika ia dapat memahami sesuatu darinya, Long Chen seharusnya dapat mencapai level kelima alam bela diri bumi dengan sangat cepat. Lagi pula, peta tablet dewa bela diri dikatakan dapat meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang hingga 10 kali lipat. Mari kita pelajari peta tablet dewa bela diri terlebih dahulu. Long Chen telah mengambil keputusan. Kemudian, ia menenggelamkan kesadarannya ke alam taiksu. Ia adalah penguasa alam taiksu. Ia dapat melihat segala sesuatu di alam taiksu, terutama benda besar seperti peta tablet dewa bela diri. Dengan kata lain, orang lain menaruh peta tablet dewa bela diri di cincin penyimpanan mereka. Jika mereka ingin mempelajarinya, mereka hanya dapat mengeluarkannya dari cincin penyimpanan. Namun, Long Chen berbeda. Matanya dapat melihat langsung peta tablet dewa bela diri di alam taiksu. Prasasti dewa bela diri ditempatkan di ruang independen di alam taiksu oleh Long Chen. Prasasti itu dikelilingi oleh taiksu ki abu-abu. Taiksu ki itu seperti shal sutra yang melilit prasasti dewa bela diri. Prasasti dewa bela diri itu tersembunyi di awan, yang menambahkan kesan misterius padanya. Peta tablet dewa bela diri sepenuhnya menjadi miliknya sekarang. Oleh karena itu, Long Chen jauh lebih tenang. Dia duduk bersila di tempat yang aman ini dan kesadarannya sepenuhnya terbenam dalam peta tablet dewa bela diri. Setelah pengalaman pertama, kata-kata pada peta tablet dewa bela diri akan segera berevolusi secara bertahap menjadi sosok ilusi di mata Long Chen. Sosok ilusi itu dengan cepat mulai berlatih teknik pukulan dalam teknik tinju alam bela diri bumi. Bahkan dimulai dari tingkat pertama alam bela diri bumi. Meskipun itu hanya tingkat pertama alam bela diri bumi, Long Chen tetap tidak melepaskannya. Fondasi yang kokoh adalah prasyarat untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Selama fondasinya sangat kokoh, dia bahkan mungkin dapat langsung menembus tingkat kelima alam bela diri bumi. Mengikuti gerakan sosok ilusi di peta tablet dewa bela diri, Long Chen juga mencoba menirunya. Tidak peduli seberapa sederhana keterampilan meninju itu, di tangan sosok ilusi itu, ada perasaan misterius. Long Chen belajar dan berlatih pada saat yang sama. Kemajuannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Begitu saja, kecepatan latihannya telah meningkat namanya lebih dalam lagi, itu malah akan lebih tidak normal lagi. Peta tablet dewa bela diri meringkas pengejaran seumur hidup senior itu terhadap kata bela diri. Semakin Long Chen tenggelam di dalamnya, semakin tergerak hatinya. Semangat prajurit senior yang meninggalkan peta tablet dewa bela diri itu terus mengejar tanpa lelah. Meskipun dia akan mati, dia tetap tidak menyerah. Ini adalah semacam vitalitas abadi yang kuat. Keadaan pikiran dan pemikiran seperti ini cocok dengan Long Chen. Long Chen juga orang yang suka memberontak. Oleh karena itu, manfaat yang dibawa oleh peta tablet dewa bela diri kepadanya tidak diragukan lagi sangat besar. Dari tingkat pertama hingga tingkat keempat alam bela diri bumi, Long Chen sedang mengonsolidasikan fondasinya sendiri. Peta tablet dewa bela diri memberinya banyak ide. Banyak perubahan yang sama sekali tidak ia sadari sebelumnya, semuanya ia sadari. Long Chen percaya bahwa ia masih bisa membuat lebih banyak kemajuan, asalkan ia selalu berlatih. Setelah total lima hari, ketika fondasi Long Chen benar-benar kokoh dan jauh melampaui orang-orang seusianya, ia benar-benar bergerak menuju level kelima dari alam bela diri bumi. Level kelima dari alam bela diri bumi tidak diragukan lagi asing baginya. Jika Long Chen ingin berlatih level kelima dari alam bela diri bumi sebelumnya, ia harus mempelajari buku-buku rahasia lagi. Namun sekarang, berbeda. Ia dapat sepenuhnya mengikuti sosok di prasasti batu, mengikuti gerakannya, dan meningkatkan proses berlatih keterampilan meninju. Yang penting adalah perasaannya tepat. Begitu roh hadir, roh bela diri akan tumbuh secara alami. Pada saat itu, tubuh dan ki sejati juga akan mengalami peningkatan tertentu. Long Chen benar-benar tenggelam di dalamnya. Ia telah mencapai kondisi lupa. Di ruang bawah tanah ini, tidak ada yang akan mengganggunya. Bahkan Kiten tidak mengatakan sepatah katapun. Ia menatap Long Chen dalam-dalam, yang kekuatannya meningkat sedikit demi sedikit. Sosok gila itu tengah berlatih teknik tinju bela diri bumi tingkat kelima di ruang bawah tanah ini dengan lelah. Waktu berlalu dengan lambat. Di bawah bimbingan terperinci dari peta tablet dewa bela diri, pada hari kelima belas, situasi akhirnya berubah. Pada saat itu, ki spiritual yang tak terbatas di Earth Veins mengalir ke arah Long Chen. Kemanapun angin dari tinjunya pergi, ki spiritual di Earth Veins menyapu. Dalam setiap pukulannya, ada lintasan misterius. Bahkan ruang tampak terdistorsi. Kadang-kadang, sedikit akibatnya menghantam tanah di sekitarnya, yang dapat membuat bawah tanah berguncang. Gemuruh. Ki spiritual di Earth Veins sepenuhnya mengelilinginya. Setelah pukulan terakhir, Long Chen tiba-tiba menarik tinjunya. Dia segera duduk bersilah. Ketika dia menarik pukulan terakhirnya, dia telah menyelesaikan level kelima dari teknik tinju bela diri bumi. Semangat bela dirinya akhirnya berubah. Di lautan kesadarannya, kabut menyapu ke arah roh bela diri berbentuk naga di tengah. Setelah Long Chen menyelesaikan level kelima teknik tinju bela diri bumi, roh bela diri berbentuk naga menjadi lebih padat. Orang bahkan samar-samar bisa melihat jejak sisik naga di tubuhnya. Naga ini tampak hampir seperti manusia hidup. Gemuruh. Penguatan roh bela diri membentuk kekuatan penghisap. Ki spiritual di sekitar Red Vines semuanya melonjak ke tubuh Long Chen. Long Chen mengubahnya menjadi ki sejati jiwa naga. Semakin banyak ki sejati jiwa naga muncul di tubuhnya, penguatan roh bela diri juga membuat meridian di tubuhnya lebih tebal dan kuat. Mereka dapat berisi lebih banyak ki sejati. Di sembilan lubang, ukuran pil menjadi lebih padat karena peningkatan ki sejati jiwa naga. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, Long Chen akhirnya berhenti berkultivasi. Ini berarti bahwa ia telah sepenuhnya mencapai tingkat kelima dari alam bela diri bumi. Sudah sebulan sejak ia datang ke pemakaman primordial. Kekuatan Long Chen telah melonjak dari tingkat ketiga alam bela diri bumi ke tingkat kelima alam bela diri bumi. Selain transformasi jiwa naga dan segel kaisar lima, di pemakaman primordial, Long Chen setidaknya dapat dianggap sebagai prajurit tingkat menengah. Semuanya tenang. Long Chen berdiri dan merasakan gerakan di tubuhnya. Perasaan kuat ini membuat Long Chen percaya diri. Lebih tepatnya, dia sangat percaya diri dengan peta prasasti dewa bela diri. Hanya 15 hari telah berlalu dan Long Chen telah langsung menembus ke tingkat berikutnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? 709 Namun, Long Chen memikirkannya. Karena dia telah mencapai level kelima dari Earth Martial Realm, tidak perlu terburu-buru untuk mengolah level ke-6. Bagaimanapun, dia masih membutuhkan waktu istirahat. Selama periode waktu ini, hal yang paling cocok untuk dilakukan Long Chen adalah mengolah Gold Emperor Heaven Covering Cell. Untuk menghindari masalah, Long Chen mengeluarkan Misterious Golden Soul dari Taiksu Realm. Dia baru saja mencapai level kelima dari Earth Martial Realm, tetapi dia tidak berhenti sejenak. Dia segera mulai mengolah Gold Emperor Heaven Covering Cell. Jelas terlihat betapa kerasnya dia bekerja dan betapa seriusnya dia. Ini adalah modal baginya untuk membawa Lingki pergi di masa depan ketika dia dikelilingi oleh musuh yang kuat. Anak kucing, jika aku menggunakan jiwa emas misterius sebagai dasar dan menggunakannya untuk mengolah segel penutup surga Kaisar Emas, bagaimana aku bisa keluar dari sini tanpa jiwa emas misterius. Jika dia tidak memiliki jiwa emas misterius, dengan kekuatan Long Chen, akan sangat sulit baginya untuk masuk ke dalam tanah yang begitu dalam. Itulah sebabnya dia mengajukan pertanyaan seperti itu. Jangan terlalu banyak berpikir. Jiwa emas misterius digunakan untuk mengolah segel penutup surga Kaisar Emas. Itu tidak menghilang, itu hanya ada di tubuhmu dengan cara yang berbeda. Kamu bukan prajurit yang memiliki atribut logam, jadi jiwa emas misterius tidak memiliki kegunaan lain untukmu. Cepatlah dan kembangkan. Namun, untuk meningkatkan kekuatan api dan logam dalam lubang bela diri, rasa sakit yang harus kamu tanggung bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Dengan jaminan Kiten, Long Chen menjadi jauh lebih berani. Dia tidak lagi khawatir. Setelah beberapa saat beristirahat dan mengkonsolidasikan kultivasinya di tingkat kelima alam bela diri bumi, dia mulai memolah segel penutup surga Kaisar Emas. Segel pembakar langit Kaisar Merah dan segel penutup langit Kaisar Emas. Jika kedua segel ini digabungkan dan dilebur bersama, seberapa mengerikan kekuatan tempur akhirnya. Long Chen sangat menantikannya. Tentu saja, rintangan besar di depannya adalah bagaimana cara berhasil mengolah segel penutup surga Kaisar Emas. Long Chen sangat akrab dengan metode kultivasi Scarlet Emperor Heaven incinerating cell. Prinsip yang sama diterapkan pada Golden Emperor Heaven and Compassing Cell. Kesulitannya terletak pada proses penggabungan dua jenis energi vital. Segel Kaisar Merah Neraka memiliki atribut api sementara segel Kaisar Emas Surga yang menyelimuti memiliki atribut logam. Seperti kata pepatah, emas asli tidak takut api. Dua atribut logam dan api saling melengkapi dan tidak banyak konflik di antara keduanya. Oleh karena itu, tingkat kesulitan keberhasilannya mungkin lebih rendah. Jika itu air dan api, itu akan lebih merepotkan. Jika air dan api berbenturan, itu bahkan dapat menyebabkan tubuh Long Chen meledak. Ayolah, nak, tubuhmu bisa menahan konflik semacam ini. Kuncinya adalah apakah kau bisa bertahan atau tidak. Jika kau bisa bertahan, kau akan menjadi naga di antara manusia. Jika kau bisa, kau akan menjadi serangga bau. Kata Kiten sambil tersenyum. Long Chen tidak peduli padanya. Pada saat ini, di bawah kendalinya, Mystic Golden Soul melayang di depannya. Long Chen menarik napas dalam-dalam. Mulai. Di bawah kendalinya, Mystic Golden Soul secara bertahap diturunkan dan mendarat di telapak tangan Long Chen. Ini ada di telapak tangan kanannya dan ada jejak Five Emperor Sehal di telapak tangannya. Di antara Five Emperor Sehal, hanya Scarlet Emperor Sehal yang cerah. Ketika Mystic Golden Soul diletakkan di telapak tangannya, Gold Emperor Sehal emas benar-benar bersinar. Long Chen menyadari bahwa sudah sangat sulit baginya untuk mengendalikan Mystic Golden Soul. Di bawah kemampuan penyerapan Gold Emperor Sehal, Mystic Golden Soul dengan cepat menempel di telapak tangannya. Di bawah penyerapan Gold Emperor Sehal, Mystic Golden Soul benar-benar meleleh menjadi cairan emas dan menyatu dengan Gold Emperor Sehal. Bola cairan emas melewati segel kaisar emas dan muncul di lubang bela diri di telapak tangan kanan Long Chen. Lubang bela diri ini awalnya ditempati oleh kekuatan segel kaisar merah Long Chen. Namun, setelah kekuatan segel kaisar emas masuk, keduanya mulai bertarung memperebutkan wilayah. Kekuatan logam dan kekuatan api bertarung sejak awal. Hasil dari pertarungan ini adalah Long Chen merasakan sakit. Seperti yang diharapkan, penggabungan dua segel kaisar tidak sesederhana itu. Sejak awal, Long Chen merasa lengannya akan meledak. Ini membuatnya berkeringat dingin. Dalam kondisi ini, sudah dianggap bahwa dia memiliki kemauan yang kuat jika dia tidak berkedut kesakitan. Apa yang bisa dibicarakan tentang kultivasi? Dia bahkan harus menggabungkan kedua kekuatan itu ke dalam lubang bela diri yang sama. Di celah bela diri, kekuatan atribut api awalnya menempati posisi dominan. Atribut logam baru saja tiba dan telah mengalami pukulan serius. Namun, ia mampu menyalurkan kekuatan yang tak terbatas ke dalam segel kaisar emas. Jiwa emas mistik yang diperoleh Long Chen adalah harta yang berkali-kali lebih kuat daripada api setan biru. Oleh karena itu, kekuatan atribut logam mampu bertahan untuk sementara waktu. Solusinya adalah membiarkan kedua kekuatan itu bertarung satu sama lain. Namun, yang kesakitan adalah Long Chen. Di lengan kanannya, api merah darah dan cahaya kemasan muncul pada saat yang bersamaan. Kedua kekuatan itu bertarung satu sama lain di lengannya, memperebutkan wilayah dan bertarung dengan sengit. Sementara itu, Long Chen sangat kesakitan hingga wajahnya menjadi pucat dan dia merasa sulit untuk mengendalikan lengannya. Yang perlu dia lakukan adalah menggunakan metode kultivasi segel penutup surga Kaisar Emas selama pertarungan. Pertama, dia harus berhasil memolah segel penutup surga Kaisar Emas. Kemudian, dia harus menjaga lengan kanannya dalam keadaan damai. Bahkan jika dia ingin menggabungkan dua teknik pertempuran, Long Chen mungkin harus berlatih berkali-kali. Ketika surga hendak memberikan tanggung jawab besar kepada seorang pria, tanggung jawab itu harus terlebih dahulu menyiksa keinginannya. Long Chen menggertakkan giginya. Kekuatan tekadnya selalu jauh melampaui rekan-rekannya. Pada saat ini, meskipun lengannya sepenuhnya ditelan oleh dua kekuatan itu, Long Chen masih menggertakkan giginya dan menggunakan jiwa bela dirinya, yang telah menjadi jauh lebih kuat, untuk mengendalikan energi vital di delapan lubang lainnya untuk menekan dua kekuatan yang saling bertentangan. Ini adalah langkah pertama yang harus diambilnya. Setelah dia melakukan ini, dia tidak perlu menahan banyak rasa sakit. Energi vital yang agung telah secara langsung memisahkan kekuatan api dan kekuatan logam. Selama periode waktu ini, Long Chen harus mempertaruhkan nyawanya untuk berhasil memolah segel penutup surga Kaisar Emas. Jika tidak, akan ada banyak masalah jika ini berlarut-larut. Kekuatan atribut api di lubang bela diri itu cukup mengerikan dengan dukungan api Golden Crow. Bagaimana mungkin ia rela membiarkan wilayahnya diduduki. Namun, di bawah kendali Long Chen, ia hanya bisa tetap patuh, tidak peduli seberapa kuatnya ia. Namun, Long Chen hanya tahu bagaimana cara menangis. Meskipun dia telah menekan kedua kekuatan itu untuk sementara, dia tahu bahwa ini tidak akan berlangsung lama. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Long Chen melepaskan tangan dan kakinya dan mengerahkan seluruh tekadnya untuk mengolah segel penutup surga Kaisar Emas. Ia telah mencapai kondisi tanpa pamri dan telah melupakan semua rasa sakit dan siksaan. Satu-satunya yang tersisa adalah tekadnya untuk bertarung. Logam adalah simbol ketajaman dan ketangguhan. Logam adalah simbol pembantaian sedingin es. Di antara kelima elemen, logam dan api adalah atribut dengan daya serang yang kuat. Itulah sebabnya kali ini terjadi pertarungan yang begitu sengit. Seolah-olah dua binatang purba saling bertarung. Dengan pengalaman mengolah Scarlet Emperor Inferno Seal, mengolah Gold Emperor Heaven Covering Seal menjadi jauh lebih mudah. Terutama di ruang bawah tanah ini, di mana terdapat aura logam tebal di mana-mana. Pada saat ini, di bawah daya tarik Gold Emperor Seal, aliran udara samar berkumpul menuju tubuh Long Chen dari pasir logam di tanah. Setiap butir pasir mengandung aliran udara kecil, tetapi aliran udara yang dibentuk oleh butiran pasir logam yang tak terhitung jumlahnya sangat mengerikan. Aliran udara emas berkumpul menjadi sungai emas dan mengalir ke tubuh Long Chen dari Gold Emperor Seal di telapak tangan Long Chen. Kekuatan Atribut Logam tumbuh pesat di tubuh Long Chen Dengan jiwa emas mistis sebagai pemandu dan kekuatan logam bawah tanah sebagai kekuatan tempur utama, kerja keras Long Chen secara bertahap membentuk segel penutup langit kaisar emas di tangan Long Chen, seperti segel neraka kaisar merah. Dua segel kaisar di tangan Long Chen, masing-masing satu merah dan satu emas, energi vitalnya memisahkan kedua kekuatan itu. Api di sebelah kiri membumbung tinggi ke langit sementara mystical golden soul di sebelah kanan meledak dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Kedua primer itu berputar di sekitar inti di tengah tetapi energi vital Long Chen memisahkan mereka. Segel penutup surga kaisar emas akhirnya berhasil. Ini berarti Long Chen telah menyelesaikan setengahnya hari ini. Setengah sisanya adalah untuk menyatukan dua kekuatan yang terbentuk. Ini adalah proses yang membutuhkan koordinasi yang cermat. Selama proses ini, Long Chen melonggarkan energi vitalnya sedikit demi sedikit, memungkinkan dua kekuatan ganas itu bersentuhan sedikit. Begitu mereka benar-benar terbiasa satu sama lain, akan ada konflik besar ketika mereka bertemu lagi. Mereka bahkan mungkin bisa bertarung berdampingan. Akan butuh banyak waktu untuk menggabungkan kedua kekuatan itu. Setidaknya butuh setengah bulan. Long Chen membuat perhitungan kasar. Penggabungan ini membutuhkan kesabaran yang kuat, tetapi pada saat yang sama, juga membutuhkan kemauan keras untuk menahan rasa sakit. Harus diketahui bahwa meskipun kedua kekuatan telah terbentuk, kekuatan yang mengamuk masih ada. Mereka saling beradu, dan Long Chen kesakitan. Sepertinya aku hanya bisa menahannya. Di gua bawah tanah ini, Long Chen memulai proses panjang untuk menggabungkan kedua kekuatan tersebut. Waktu berlalu hari demi hari. Long Chen menggertakkan giginya dan bertahan. Kedua kekuatan itu dengan cepat menyatudan waktu yang dibutuhkan untuk berhasil sedikit lebih cepat dari perkiraan Long Chen. Setelah beberapa saat, Long Chen diam-diam menarik energi vitalnya. Api setan biru dan jiwa emas mistis sekarang dengan patu berputar di sekitar inti di lubang bela diri Long Chen. Pada titik ini, kultivasi segel penutup surga kaisar emas telah sepenuhnya selesai. Long Chen bisa merasakan kekuatan yang lebih mengerikan di telapak tangannya. Jika kedua kekuatan ini menyatu, serangan yang dihasilkan tentu saja tak terbayangkan. Setelah akhirnya menyelesaikan tugas ini, Long Chen merasa seperti terlahir kembali. Jalan kultivasi sangatlah sulit. Tidak ada seorang pun yang dapat berhasil dengan mudah. Tidak peduli apa yang Anda lakukan, mengatupkan gigi dan bertahan adalah jalan seorang raja. Sama seperti sekarang, bukankah kekuatan saya jauh lebih kuat dari sebelumnya? Tingkat kelima alam bela diri bumi dan dua segel kaisar. Dengan kekuatan seperti ini, Long Chen bisa melakukan apapun yang dia inginkan di alam bela diri bumi tingkat ke-7. 710. Long Chen memilah-milah pikirannya. Identitasku sudah diketahui, dan aku juga memiliki banyak harta karun. Demi lukisan prasasti dewa bela diri dan jiwa emas yang mendalam, bukan hanya klan Feng dan Jin yang akan mencariku dan membunuhku demi harta karun itu, yang lain juga tidak akan membiarkan orang lemah seperti ku pergi setelah mendengar berita itu. Meskipun kekuatanku telah meningkat pesat, masih ada kesenjangan besar antara aku dan para ahli puncak dari Myriad Lens. Aku harus berkultivasi ke tingkat ke-6 dari alam bela diri bumi sebelum pergi. Tepat saat Long Chen hendak membuat keputusan ini, Kiten menyela dan berkata, Nak, sudah cukup. Apakah menurutmu tempat ini aman? Apakah masih ada bahaya? Long Chen terkejut dan bertanya. Apakah kau tahu dari mana datangnya Ki Pemakan Logam dari wilayah emas mengkilap? Tanya Kiten. Long Chen teringat bahwa ketika pertama kali dia bertemu dengan Ki Pemakan Logam, sepertinya itu meletus dari bawah tanah. Mungkinkah itu? Di area bawah tanah ini, seribu meter di bawah sana terdapat lautan Ki Pemakan Logam. Ki Pemakan Logam akan terus meletus ke atas, menyebabkan apa yang disebut bencana alam. Meskipun posisimu tidak dekat dengan Ki Pemakan Logam, namun juga tidak jauh. Sebelumnya, aku melihat tidak ada pergerakan dari Ki Pemakan Logam, jadi aku merasa lega membiarkanmu berkultivasi di sini. Namun, dalam beberapa hari terakhir, ada banyak pergerakan di bawah sana. Aku memperkirakan itu akan segera meletus. Bahkan jika kamu memiliki jiwa emas yang mendalam, tidak akan mudah bagimu untuk bersembunyi di bawah tanah. Sial, kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Long Chen sedikit terdiam. Untungnya, dia cukup beruntung untuk berhasil memolah segel penutup surga Kaisar Emas terlebih dahulu. Kalau tidak, ketika dia sedang memolah dan Ki Pemakan Logam datang, dia mungkin akan hancur berkeping-keping. Karena sudah seperti ini, Long Chen tentu saja tidak berani tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Dia menganggup dan berkata, karena sudah seperti ini, maka aku akan pergi. Pemakaman purba ini sangat besar, dan aku memiliki murid iblis pemakan jiwa, jadi tidak akan mudah bagi mereka untuk menyadari keberadaanku. Selain itu, aku juga memiliki jiwa emas gelap. Selama aku berada di wilayah emas mengkilap, maka bahkan Feng Zilin tidak akan dapat menangkapku. Setelah mengambil keputusan, Long Chen menggunakan Mystic Gold Soul dan menuju ke permukaan. Dia telah berada di bawah tanah selama hampir sebulan. Apa yang akan terjadi di atas? Setelah keluar dari bawah tanah, Long Chen menemukan bahwa di luar masih malam. Dia tidak tahu seperti apa tempat pemakaman primordial ini. Dari Astrolab, sepertinya pemakaman primordial ini berada di ruang lain. Namun, tempat ini juga memiliki matahari dan bulan, siang dan malam, persis sama dengan benua pengorbanan naga yang asli. Oleh karena itu, Long Chen menduga bahwa tempat ini juga merupakan salah satu benua pengorbanan naga. Dia samar-samar ingat mendengar seseorang mengatakan bahwa pemakaman primordial merupakan daerah tak berpenghuni yang memisahkan wilayah kerajaan Segudang dan tiga wilayah kaisar besar. Ada bau darah di udara. Ada seseorang di dekat sini. Begitu dia keluar dari bawah tanah, Long Chen menyadari hal ini. Faktanya, banyak orang mengenalinya, dan mereka mengenali penampilannya setelah transformasi jiwa naganya, termasuk Feng Zilin. Karena itu, Long Chen tidak khawatir bahwa dia akan dikejar begitu dia keluar. Tempat ini sudah sangat jauh dari kota emas hitam. Long Chen melihat sekeliling dan melihat bahwa dia masih berada di wilayah emas berkilau. Mengenai arah spesifiknya, dia tidak tahu. Namun, tempat ini berbeda dari tanah datar di samping kota emas hitam. Tempat ini dipenuhi baja seperti hutan. Itu benar-benar hutan baja. Bongkahan baja tebal menonjol dari tanah, menunjuk ke arah kubah biru surga yang tak berujung. Di depannya, ada hutan baja yang tak terhitung jumlahnya dan padat. Hutan baja ini sudah ada sejak lama. Ada noda karat bau darah dan bau karat bercampur di udara, membuat orang mual. Long Chen buru-buru menggunakan mata iblis pemakan jiwa untuk mengamati situasi dalam jarak satuli. Hutan baja ini sangat rahasia. Setiap batang baja tingginya setidaknya 10 meter, menghalangi penglihatan Long Chen. Oleh karena itu, Long Chen hanya bisa menggunakan mata iblis pemakan jiwa. Dia melihat sekeliling dan akhirnya menemukan sumber bau darah di satu arah. Ada lebih dari 20 orang di sana, dan mereka bertarung dengan sengit. Selama ada tempat yang masih ada pertarungan, dan persaingannya begitu ketat, mungkinkah ada hal baik. Karena dia sudah menemukannya, Long Chen tentu saja harus pergi dan melihatnya. Dia menahan nafas dan diam-diam mendekati tempat itu. 20 orang itu tenggelam dalam pembunuhan. Sangat sedikit orang yang memperhatikan Long Chen yang tiba-tiba muncul di sudut. Banyak sekali orang yang tewas di tanah. Long Chen terkejut saat mendapati ada lebih dari 30 mayat di tanah. Tampaknya memang ada banyak hal yang muncul di sini, yang menyebabkan banyak orang berkumpul di sini dan berkelahi. Long Chen mengamati dengan saksama. Pandangannya melewati sekelompok orang yang sedang membunuh dengan gila-gilaan dan menatap ke belakang mereka. Di belakang mereka, ada pintu masuk baja berongga. Gelap dan dalam. Namun, di ujungnya, tampak ada cahaya biru yang tampak seperti cahaya bintang muncul di sana. Gua baja ini, dari luar, tampak seperti pintu masuk ke sebuah makam. Tempat ini dikenal sebagai pemakaman purba. Karena ada kata, makam, di dalamnya, gua di depannya seharusnya adalah sebuah makam. Di pemakaman primordial, Mao Solem berarti harta karun. Itu tidak mungkin sesuatu yang baik. Long Chen sedikit penasaran. Pandangannya beralih ke orang-orang yang sedang bertarung untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan informasi dari mereka. Di antara kelompok orang ini, sebagian besar dari mereka berada di tingkat ke-6 alam bela diri bumi. Ada juga beberapa di tingkat ke-5 alam bela diri bumi. Sebagian besar dari mereka sudah terluka. Mereka tahu bahwa tidak ada harapan untuk bertarung, jadi mereka mundur jauh dan menyaksikan pertempuran antara dua orang di tengah. Dua prajurit ganas di tengah bertarung mati-matian di bawah tatapan puluhan ribu orang. Kekuatan mereka berada di tingkat ke-7 alam bela diri bumi. Di pemakaman primordial, tingkat ke-7 alam bela diri bumi sudah bisa dianggap sebagai ahli. Lagi pula, tidak banyak pendekar di alam bela diri bumi tingkat 8. Dua orang pendekar di alam bela diri bumi tingkat ke-7 bertarung mati-matian. Menurutmu siapa yang akan mendapat tempat ke-7 di antara kedua ahli ini? Menurut saya, pria berbaju hitam memiliki peluang menang yang lebih tinggi. Dia datang kemudian dan tidak mengikuti pertarungan sebelumnya, jadi kekuatan bertarungnya lebih terjaga. Menurutku yang satunya lebih kuat. Lagi pula, dia sudah mengalahkan seorang pendekar di tingkat ke-7 alam bela diri bumi. Kekuatannya bisa terlihat jelas. Itu tempat terakhir. Lagi pula, tidak ada yang bisa kita lakukan. Sebenarnya ada pintu masuk ke makam di sini. Siapa sangka, menurutmu, harta karun apa yang ada di makam itu? Aku tidak tahu. Namun, ada tujuh altar bintang di makam itu. Bahkan para ahli itu memperebutkannya. Mungkinkah itu makam tujuh penguasa bintang cemerlang, salah satu dari tujuh penguasa legendaris. Mungkinkah ada warisan tujuh penguasa bintang cemerlang di makam itu? Bermimpilah. Apakah warisan tujuh raja adalah sesuatu yang dapat kita lihat? Dulu, ras dewa dan ras iblis hanya dapat menjadi sekuat sekarang karena mereka memperoleh warisan dari kaisar dewa iblis dan peri teratai putih. Bagaimana mungkin orang biasa seperti kita memiliki kesempatan untuk melihat warisan setingkat itu? Salah satu dari mereka tertawa. Di mana-mana ada orang mati, dan hanya dia yang bisa tertawa. Longchen dengan hati-hati melihat sekeliling. Dua prajurit di tingkat ketujuh alam bela diri bumi bertarung dengan sengit di tengah. Mereka pasti bertarung untuk tempat terakhir untuk memasuki Mausolem. Menurut mereka, ada tujuh altar bintang di Mausolem, tetapi hanya ada satu tempat yang bersinar dengan cahaya biru. Ini seharusnya berarti bahwa altar bintang lainnya seharusnya padam setelah orang-orang masuk. Apakah ini warisan dari Seven Brilliance Starlord? Longchen juga agak bingung. Dia telah mendengar dari Saoyu bahwa harta karun lima kaisar hanyalah benda-benda legenda dan belum tentu ada di pemakaman primordial. Namun, warisan tujuh raja benar-benar ada. Meskipun Longchen tidak tahu seperti apa tujuh raja bintang cemerlang itu, untuk bisa menjadi salah satu dari tujuh raja, dia harus menjadi ahli top di alam bela diri langit. Ahli seperti itu hanya bisa muncul di wilayah kekaisaran. Bagaimana mungkin warisan yang ditinggalkannya bisa sederhana? Seperti yang diharapkan, ada harta karun di mana-mana di pemakaman purba. Diagram tablet Dewa Beladiri telah muncul sebelumnya, dan direbut oleh Longchen. Setelah itu, dia baru saja keluar dari bawah tanah ketika dia menemukan tempat ini yang mungkin merupakan warisan salah satu dari tujuh raja. Longchen segera memutuskan untuk masuk dan melihat-lihat. Bagaimanapun, masih ada satu tempat yang tersisa. Akan sia-sia jika dia tidak menggunakannya. Terlebih lagi, Longchen telah mencapai alam ini. Dua prajurit di alam seni Beladiri tingkat ketujuh yang hampir setingkat dapat digunakan untuk menguji kekuatannya saat ini. Ketika keduanya terkunci dalam pertarungan dan para penonton juga ingin memanfaatkan situasi, Longchen berjalan keluar dari hutan baja di belakang mereka. Ini dia orang lain yang ingin mengambil keuntungan dari situasi ini. Apa kamu bercanda? Apa yang bisa diambil orang ini? Mereka menunggu hasil pertarungan antara dua pendekar di tingkat ketujuh alam Beladiri bumi. Hasil terbaik adalah mereka berdua terluka. Jika hanya satu dari mereka yang selamat, maka yang lain tidak akan punya kesempatan. Saat ini, mereka tidak berani langsung menyerbu ke dalam Mausolem karena jika mereka melakukannya, kemungkinan besar mereka akan dikepung oleh dua pendekar di tingkat ketujuh alam Beladiri bumi. Mereka semua adalah prajurit di tingkat ke enam alam Beladiri bumi. Mereka dapat membedakan kekuatan Longchen dari beberapa detail kecil. Melihat bahwa Longchen hanya berada di tingkat kelima alam Beladiri bumi, mereka tidak menganggap Longchen serius ketujuh alam Beladiri bumi. Namun, yang membuat mereka tercengang adalah pemuda ini benar-benar mengabaikan semua orang. Matanya tertuju pada pertempuran dan ekspresinya tidak berubah. Dia langsung melewati dua prajurit yang sedang bertarung dan menuju pintu masuk Mausolem.